Pintu masuk gua agak redup, tapi tidak mempengaruhi penglihatan mereka. Mengikuti di belakang Niue, Luoping melangkah masuk tanpa khawatir. Perjalanan yang panjang membuat mereka berjalan selama waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa sebelum akhirnya sampai di dalam gua. Di sini cerah, hampir tidak ada bedanya dengan ruang di luar. Seluruh gua tampak sangat kosong. Di tengah gua terdapat kolam besar berisi cairan. Cairan itu berwarna putih susu dan perlahan mengeluarkan kabut seperti awan mengambang. Di sisi kiri kolam ada pintu batu. Sepertinya ada ruang rahasia di belakangnya. Pintu batu itu berukuran dua orang dan terlihat sangat mulus. Itu bukanlah batu biasa. Di sisi kanan kolam, ada dua harta karun yang melayang di udara, memancarkan cahaya ungu. Mereka sangat menarik perhatian. Meskipun mereka jauh, Luoping dan Niue masih bisa merasakan aura kuat yang datang dari dua harta karun itu. Senjata Roh Keduanya berpikir secara bersamaan. Melihat bagian belakang kolam, ada platform tinggi yang mirip dengan Array. Seluruh platform tampak agak kumu, tetapi di mata Luoping, ada sedikit kegembiraan. Susunan Transmisi Selama masih ada susunan transmisi, itu berarti mereka bisa keluar dari sini dan tidak akan terjebak di sini. Namun, setelah dua detik kegembiraan, Luoping menemukan satu hal, yaitu dia tidak memiliki batu roh sama sekali. Bagaimana dia bisa memulai rangkaian transmisi? Susunan teleportasi umumnya membutuhkan batu roh untuk diaktifkan. Itu bisa ditransmisikan ke tempat tertentu, yang jauh lebih nyaman daripada terbang oleh penggarapnya sendiri. Tentu saja, orang-orang kuat di tahap daceng, yang bisa menggunakan kekuatan magis transmisi luar angkasa, tidak menjadi masalah. Sepertinya ada kata-kata di pintu batu itu. Suara Ni Yue terdengar dan berjalan langsung menuju pintu batu. Mendengar ini, Luoping tidak memikirkan tentang batu roh dan mengikuti untuk melihat kata-kata di pintu batu terlebih dahulu. Keturunan Klan Ruba Ekor Sembilan Halo, saya Nenek Moyang Klan Ruba Ekor Sembilan, bernama Ni Aotian. Leluhur Aotian Melihat ini, Ni Yue mau tidak mau membuka mulut kecilnya dan berseru. Luoping, yang berdiri di samping, tidak dapat memahami situasinya. Namun, dia dapat melihat bahwa Ni Aotian yang muncul di pintu batu seharusnya adalah leluhur Klan Ruba Ekor Sembilan. Meski begitu, tidak perlu ada reaksi keras seperti itu, kan? Melihat Ni Yue telah menahan kegembiraannya dan terus membaca kata-kata di pintu batu, Luoping juga melihat ke pintu batu itu. Klan Ruba Ekor Sembilan telah menjadi penguasa Klan Iblis sejak zaman kuno. Namun, dengan bangkitnya pembudidaya manusia, Klan Iblis secara bertahap menurun. Karena lambatnya reproduksi Klan Ruba Ekor Sembilan dan sulitnya budidaya, Klan Ruba Ekor Sembilan biasanya baru muncul setelah beberapa generasi. Sejak saya mencapai alam Mahayana, saya telah menjelajahi alam budidaya untuk mencari harta karun langka, mencoba mengubah situasi tragis Klan Ruba Ekor Sembilan. Akhirnya, Tuhan tidak mengecewakan. Saya menemukan dua harta langka dan menemukan ini pulau. Di dalam tempat tinggal ini, kumpulan susurroh pembuluh darah tanah terbentuk secara alami, dan dapat dikatakan sebagai harta karun yang sulit didapat dalam 10.000 tahun. Oleh karena itu, aku menyiapkan serangkaian formasi di sini untuk sepenuhnya mengisolasi pulau ini. Terlebih lagi, saya membuka ruang khusus di dalam tempat tinggal bagi para junior untuk berkultivasi. Selama generasi muda klan saya melewati kesengsaraan transformasi, mereka akan secara otomatis ditransmisikan ke tempat ini. Selama mereka berada di dalam susurroh pembuluh darah bumi, mereka dapat mempercepat aktifasi kekuatan garis keturunan dan memasuki ruang khusus. Di balik pintu batu, mereka juga dapat menerima warisan kemampuan ilahi terlebih dahulu. Adapun apakah mereka dapat memperoleh dua harta langka, semuanya ditentukan. Ni Aotian, setelah membaca kata-kata di pintu batu, Luoping akhirnya mengerti mengapa dia dikirim ke sini. Sepertinya dia terjerat dengan Ni Yue dan dikirim ke sini. Adapun dua harta karun langka yang disebutkan oleh Nenek Moyang Klan Ruba Ekor Sembilan, keduanya seharusnya mengambang di sisi kanan susurroh pembuluh darah bumi. Namun, sepertinya sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mendapatkannya. Adapun kumpulan susurroh vena bumi, itu adalah harta karun yang terlihat. Dikabarkan bahwa setetesnya dapat membuat orang biasa langsung memasuki tahap pendirian Yayasan dan menjadi seorang kultifator sejati, menghemat ratusan tahun budidaya. Bahkan bagi para kultifator mandiri, ramuan roh pembuluh darah bumi adalah harta tak ternilai yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh, tetapi juga dapat memperluas lebar meridian sehingga menjadikan meridian lebih kokoh. Apalagi kispiritual langit dan bumi yang terkandung dalam susurroh pembuluh darah bumi juga cukup besar, tidak kalah dengan kispiritual langit dan bumi yang terdapat dalam susurroh pembuluh darah bumi. Berkultifasi dengan menyerap susurroh vena bumi bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Selain itu, susurroh pembuluh darah bumi dapat digunakan untuk membuat ramuan dan senjata. Selama ditambahkan sedikit, kualitas ramuan dan senjata dapat ditingkatkan dan kemungkinan kegagalan akan berkurang. Ketika Luoping mengetahui bahwa genangan cairan sebesar itu adalah susurroh pembuluh darah bumi, dia tidak sabar untuk melompat ke dalam dan menyerapnya. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah harta orang lain, jadi lebih baik biarkan pemiliknya menggunakannya terlebih dahulu. Pada saat ini, Ni Yue juga memalingkan muka dari pintu batu dan melihat sekeliling gua tempat tinggal. Akhirnya, matanya tertuju pada susurroh vena bumi. Sepertinya dia akan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Meskipun kamu adalah tuanku sekarang, aku tetap berharap kamu tidak mengganggu kultifasiku. Tidakkah kamu ingin aku melindungimu? Hanya ketika kekuatanku meningkat, aku dapat melindungimu dengan lebih baik, bukan? Jelas sekali, Ni Yue ingin Luoping meninggalkan kediaman gua terlebih dahulu sehingga dia dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dengan nyaman. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu. Kalau bisa langsung maju ke panggung daceng pasti akan menakjubkan. Hei, apa yang kamu lakukan? Singkirkan dulu ekormu. Hei, 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 aku akan pergi dulu. Melihat Ni Yue telah memperlihatkan ekornya dan hendak marah, Luoping dengan cepat menggunakan teknik gerakannya untuk meninggalkan gua. Segera, dia keluar dari lorong dan kembali ke pulau kecil. Karena ini adalah formasi yang diatur oleh nenek moyang klan rubah berekor sembilan, sepertinya tidak ada bahaya di pulau ini. Saya akan berjalan-jalan dulu untuk melihat apakah ada harta karun langka lainnya. Mengidentifikasi arah, Luoping berlari ke arah itu tanpa menoleh ke belakang. Di gua abadi, Ni Yue dengan santai memasang penghalang, paling tidak, itu bisa menghalangi tuan ini. Dengan lompatan, Ni Yue melompat ke dalam kolam esensi roh pembuluh darah bumi. Mengedarkan energi unsur iblis di tubuhnya, dia mulai menyerap esensi roh pembuluh darah bumi sesuai dengan metode budidaya yang biasa. Ketika susu spiritual vena bumi memasuki tubuhnya, Ni Yue segera merasakan ki spiritual langit dan bumi yang kaya. Di bawah kendalinya, secara bertahap berubah menjadi dimenki. Menenangkan kegembiraannya, Ni Yue perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam kultivasi, sepenuhnya mengabaikan segala sesuatu di dunia luar. Dengan kultivasinya, keterampilannya meningkat secara bertahap. Hei, ada rumput spiritual di sini, dan itu adalah rumput spiritual yang relatif maju. Ini benar-benar untung besar. Setelah berjalan beberapa saat, Luoping melihat tempat yang penuh dengan rumput spiritual. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa mereka semua adalah rumput spiritual di atas level 3, dan tampaknya telah tumbuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pulau ini mungkin telah dilindungi oleh formasi selama puluhan ribu tahun. Dalam hal ini, rumput spiritual ini telah tumbuh setidaknya selama puluhan ribu tahun. Dengan cara ini, nilai rumput spiritual ini sangat tinggi. Saya kira klan Ruba Ekor Sembilan yang dikirim ke sini sebelumnya tidak memperhatikan rumput spiritual ini sama sekali. Lagi pula, mereka tidak tahu cara memurnikan ramuan. Paling-paling, mereka akan memetik sedikit dan langsung memperbaikinya. Dugaan Luoping benar, klan Iblis tidak pandai memurnikan ramuan. Bahkan jika klan Ruba Ekor Sembilan yang dikirim ke sini melihat rumput spiritual ini, mereka tidak memilihnya secara sembarangan. Mereka hanya memilih beberapa rumput spiritual yang dapat meningkatkan keterampilan mereka dan mengeluarkannya. Klan Ruba terakhir yang dikirim ke sini adalah Nenek Niyue, Raja Iblis Ruba Surgawi saat ini. Pada saat itu, dia bahkan tidak melihat rumput spiritual ini. Menurutnya, yang terpenting hanyalah kekuatannya sendiri. Rumput bintang emas, begonia berdaun tujuh, diok batu akik, narsisis. Semuanya adalah rumput spiritual tingkat tujuh. Luoping mengingat deskripsi rumput spiritual yang telah dia baca sebelumnya dan mengenali nama rumput spiritual ini satu per satu. Ketika dia melihat ada beberapa rumput spiritual level tujuh di antara mereka, dia sangat gembira hingga dia hampir melompat. Rumput spiritual level tujuh sudah menjadi bahan yang relatif langka untuk memurnikan ramuan. Jika seseorang ingin membelinya, ia harus membayar harga yang sangat tinggi. Bahkan jika dia membelinya, dia mungkin tidak akan berhasil menyempurnakan ramuan level tujuh sekaligus. Oleh karena itu, para pembudidaya biasa harus mencari alkemis tingkat tinggi untuk membantu mereka memurnikan ramuan, dan mereka harus membayar harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan rumput spiritual level tujuh ini secara gratis bisa dikatakan masih ada banyak batu roh yang tersisa. Sia-sia jika tidak diambil. Sia-sia jika tidak diambil. Siapa yang tidak mau mengambilnya secara gratis? Luoping telah mengambil rumput spiritual. Apakah itu rumput spiritual level tiga atau rumput spiritual level tujuh? Dia tidak membiarkannya pergi. Semuanya dimasukkan ke dalam storage ring. Meninggalkan mereka di sini adalah buang-buang sumber daya. Lebih baik menggunakannya di tempat yang bermanfaat. Tentu saja, tempat yang berguna adalah menukarnya dengan batu roh atau harta langka, seperti jimat sekali pakai, senjata sekali pakai, atau teknik rahasia tingkat tinggi. Hei, rumput spiritual macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Menghentikan gerakan tangannya, Luoping dengan hati-hati mengamati rumput spiritual di depannya. Kecuali warnanya yang merah, tampilannya sama sekali tidak berbeda dengan Ganoderma lucidum. Apalagi, suhunya sangat panas. Tidak masalah. Karena aku tidak mengetahuinya, aku akan mengambilnya dulu dan mempelajarinya nanti. Dengan hati-hati memetik rumput spiritual yang tidak diketahui ini, Luoping mengulurkan tangan jahatnya ke tangan yang lain. Di bawah karang yang jaraknya puluhan mil dari sini, sepasang mata menatap ke arah Luoping. Tidak ada aura yang dilepaskan. Sekalipun indera jiwa Luoping tajam, sulit untuk menemukan keberadaannya. Kecuali sepasang mata, tidak jelas apakah itu manusia atau iblis. Seluruh tubuhnya terkubur di bawah karang. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, tidak ada yang akan mengira ada sepasang mata yang aneh di sini. Hanya saja pulau kecil ini telah terisolasi oleh suatu formasi selama bertahun-tahun. Tanpa garis keturunan rubah ekor sembilan, seseorang tidak bisa masuk sama sekali. Kecuali jika kekuatan seseorang jauh lebih tinggi daripada Niautian, yang berada di tahap kenaikan besar, seseorang dapat masuk tanpa diketahui. Namun, para master tahap kenaikan besar pada dasarnya adalah pusat kekuatan puncak di domain budidaya. Siapa yang jauh lebih tinggi dari mereka? Kalaupun ada, mereka tidak akan bersembunyi di bawah karang. Yang kuat bangga dan percaya diri serta tidak takut pada apapun. Setiap gerakan Luoping berada di bawah pengawasan pihak lain, tapi dia tidak tahu sama sekali. Dia masih memetik rumput spiritual. Segera, semua rumput spiritual di area luas ini tersapu habis. Itu tidak kalah dengan seorang penggarap setan. Luoping, kekuatan obat yang terkandung dalam rumput spiritual secara bertahap akan hilang. Sebaiknya kamu menaruhnya di kuali kecil. 242. Senior Chang San, apa maksudmu memasukkannya ke dalam kuali kecil? Apakah itu tidak apa-apa? Luoping bertanya dengan ragu. Tentu saja, kuali kecil ini memiliki fungsi lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Bukan masalah besar untuk memasukkan beberapa ramuan spiritual ke dalamnya. Selain itu, dapat menjamin hasil ramuan spiritual tersebut tidak akan hilang. Pasti seribu kali lebih baik daripada cincin penyimpananmu. Chang San berkata dengan pasti. Dia memiliki pemahaman komprehensif tentang fungsi kuali kecil. Itu bagus, asalkan tidak memakan semua ramuan spiritualku. Luoping masih sedikit khawatir kuali kecil itu akan menelan semua ramuan spiritual. Jika itu terjadi, sungguh tragis. Jangan khawatir, kuali kecil tidak menyukai itu. Chang San berkata sambil tersenyum. Luoping kemudian mengeluarkan semua ramuan spiritual yang dia simpan di cincin penyimpanannya dan memindahkannya ke dalam kuali kecil. Dia telah memasukkan semua ramuan spiritual ke dalam kuali kecil, tetapi ketika dia melihat ke mulut kuali, warnanya masih hitam pekat. Ayo pergi ke tempat lain untuk melihat. Luoping pergi dengan puas. Di dalam gua, Niue telah menyerap esensi spiritual pembuluh darah bumi. Luka yang dideritanya akibat kesengsaraan surgawi transformasi telah sembuh total. Selain itu, di bawah pembersihan energi spiritual langit dan bumi yang terkandung dalam esensi spiritual vena bumi, meridian dan titik akupunturnya menjadi lebih lebar dan kokoh. Setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi pusarnya juga menjadi lebih lebar dan kokoh. Ia dapat menahan dan menyerap lebih banyak energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, baik saat berkultivasi atau bertempur, ia akan memiliki keunggulan dibandingkan musuh. Merasa bahwa energi unsur iblis di tubuhnya telah mencapai tingkat kepenuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Niue samar-samar merasakan bahwa darah di tubuhnya memiliki semacam perasaan mendidih, dengan panas yang menyengat dan kegelisahan. Perasaan mendidih ini pada awalnya sangat ringan, tetapi seiring dengan penyerapan energi spiritual langit dan bumi, perasaan mendidih tersebut menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, Niue hanya merasa seluruh tubuhnya akan meledak karena panas, seolah-olah dia sedang dipanggang di tengah bumi. Hal ini tidak mengejutkan. Susuro pembuluh darah bumi terhubung ke api inti bumi. Kekuatan elemen api yang dikandungnya bisa dikatakan paling murni. Inilah mengapa hal itu bisa mi kekuatan garis keturunan rubah ekor sembilan. Niue mengertakkan gigi dan bertahan. Pada saat kritis ini, dia juga tahu bahwa itu adalah tanda bahwa kekuatan garis keturunannya akan segera diaktifkan. Namun, apakah dia bisa bertahan atau tidak adalah hal yang paling penting? Jika monster Aceh berhasil mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka pada percobaan pertama, maka kekuatan garis keturunan yang mereka aktifkan akan menjadi yang terkuat. Jika mereka tidak berhasil pada percobaan pertama, maka setiap kali gagal, kekuatan garis keturunan mereka akan berkurang sebagian. Oleh karena itu, Niue tentu tidak akan membiarkan dirinya gagal. Sebagai binatang iblis kelas sembilan, dia memiliki harga diri dan kepercayaan diri. Jika dia tidak bisa mendapatkan kekuatan terkuat, maka dia tidak pantas mendapatkan status setinggi itu. Perlahan-lahan, Niue menenangkan pikirannya dan menyesuaikan keadaannya hingga paling tenang. Menahan perasaan mendidih, dia dengan lembut membuka bibir merahnya dan meludahkan monster kor miliknya. Itu tergantung di atas kepalanya, melepaskan lapisan cahaya kemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan perlindungan monster kor, Niue merasa jauh lebih nyaman. Tidak lama setelah lapisan cahaya kemasan menyelimuti dirinya, darah Niue benar-benar menjadi gila. Itu benar-benar mengabaikan daging dan kulitnya, dan sinar cahaya warna-warni langsung keluar dari tubuhnya dari darahnya. Cahaya warna-warni merah yang menawan dan kilau kemasan di luar saling melengkapi, tampak luar biasa indah. Namun, Niue tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan indah ini. Dia sudah mulai merasakan kekuatan luar biasa yang dihasilkan secara bertahap dalam darahnya. Perasaan luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah dia berada di tengah lautan luas. Sejauh mata memandang tak ada halangan apalagi tepian lautan. Di atas lautan luas, hanya Niue yang berdiri sendirian di udara, tampak sangat kecil. Seolah-olah selama angin laut bertiup, dia akan terkubur di lautan, tanpa ada jenazah yang tertinggal. Mata Niue tertutup rapat, dan ekspresinya tenang. Tidak peduli bagaimana gelombang merah aneh yang menawan menghantam tubuhnya, dia tidak bereaksi apapun. Terlepas dari cahaya kemasan samar yang terpancar dari tubuhnya, dia seolah-olah sedang tertidur. Namun, seiring berjalannya waktu, fluktuasi aura Niue berangsur-angsur menjadi sama dengan fluktuasi ombak. Entah ombaknya kasar atau tidak, aura Niue selalu sama. Pada akhirnya, tidak jelas lagi apakah aura Niue yang terpengaruh oleh gelombang, atau gelombang yang terpengaruh oleh aura Niue. Singkatnya, keduanya telah mencapai titik harmoni yang sempurna. Tiba-tiba, pusaran air muncul di permukaan laut merah yang menawan. Air laut yang berputar-putar dari segala arah mulai menyatu ke arah Niue. Air laut yang tampaknya tak terbatas sebenarnya mengalir ke tubuhnya. Tubuh Niue seperti sebuah wadah besar. Tidak peduli berapa banyak air laut yang masuk, tidak ada efek apapun. Lautan luas menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, semua air laut menghilang. Saat semua air laut merah yang menawan mengalir ke tubuhnya, Niue, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Aura aslinya yang tenang tiba-tiba mengeluarkan aura kuat yang cukup untuk mengejutkan dunia. Niue, yang berada di dalam susur roh pembuluh darah bumi, juga membuka matanya. Dia masih bisa dengan jelas merasakan perasaan menakjubkan dari sebelumnya. Saat air laut menghilang, sepertinya energi yang sangat kuat telah muncul di tubuhnya. Namun, dia masih belum mengetahui jenis energi apa itu. Lampu merah menawan yang awalnya dikeluarkan dari tubuhnya telah menghilang. Hanya kilau kemasan dari inti Yao yang masih menyinari dirinya. Sambil berpikir, dia menarik Yao Kor. Niue tidak segera meninggalkan susur roh pembuluh darah bumi. Sebaliknya, dia berencana untuk menstabilkan kultifasinya dan pada saat yang sama membiasakan dirinya dengan kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Senior Chou, terima kasih atas kebenaranmu dan karena telah menyelamatkan kami berempat. Di sebuah gedung tinggi di area inti lembah kekacauan iblis, kelabang beracun Chou Feng berkaki seribu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya berdiri empat sosok jangkung, tiga pria dan satu wanita. Pada saat ini, salah satu pria itu dengan hormat berterima kasih kepada Chou Feng. Tiga lainnya juga mengangguk sambil tersenyum untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya mengikuti perintah. Sedangkan untuk serangan berikutnya terhadap lima sekte, kalian semua bisa mendiskusikan waktunya. Aku akan membantumu menjaga garis. Chou Feng masih memasang ekspresi muram. Nada suaranya tidak asin atau ringan. Namun, empat orang di belakangnya tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Mereka masih sangat hormat. Senang sekali senior Chou dapat membantu kami. Kali ini, kami pasti dapat sepenuhnya membasmi lima sekte dan menyelamatkan tuan muda. Changli berterima kasih kepada senior Chou terlebih dahulu. Pria yang berbicara sebelumnya berkata. Carikan aku tempat yang tenang. Beritahu aku jika kalian semua sudah selesai berdiskusi. Perintah Chou Feng. Ya, senior Chou. Setelah menata kediaman Chou Feng, keempat orang itu berkumpul kembali. Mereka memasang penghalang pertahanan dan mulai berdiskusi secara diam-diam. Di luar gedung, Deng Kifeng dan yang lainnya juga berkumpul, menunggu perintah untuk melancarkan serangan terhadap lima sekte. Kakak Deng, apakah menurutmu kita bisa memusnahkan lima sekte dalam satu gerakan kali ini? Zuo Hong bertanya. Mungkin, Master Lembah dan ketiga wakil Master Lembah telah berhasil melarikan diri. Dengan senior Chou, ada kemungkinan besar kita bisa memusnahkan lima sekte. Kata Deng Kifeng. Kemungkinan besar, bukankah seratus persen, beruang barbar bumi Kuang Meng berteriak sekeras-kerasnya. Kuang Tua, menurut Anda apakah kelima sekte itu vegetarian? Sekte yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun tentunya tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan jika mereka tidak memiliki ahli tingkat Dongsu dan Mahayana, mereka harus memiliki ahli tahap panjang umur. Akan sulit bagi senior Chou untuk unggul. Bagaimanapun, Deng Kifeng adalah kepala pelindung klan iblis di Lembah Kekacauan Iblis. Dia tahu lebih banyak tentang situasinya. Tentu saja, dia tidak berpikiran sederhana seperti Kuang Meng. Lima sekte juga memiliki ahli tahap panjang umur. Kenapa saya belum pernah melihatnya? Kuang Meng tidak mempercayainya. Tentu saja, hanya saja orang-orang tua ini adalah sesepuh tertinggi dari sekte masing-masing. Umumnya, mereka tidak peduli dengan urusan sekte mereka. Sebaliknya, mereka berlatih dalam pengasingan dalam waktu yang lama, berharap dapat mencapai tahap Dongsu. Namun, begitu sekte mereka menghadapi bencana, sesepuh tertinggi ini pasti akan mengambil tindakan. Setelah Deng Kifeng mengatakan ini, Kuang Meng akhirnya memahami situasinya. Namun, dia secara alami pandai bertarung dan tidak peduli dengan hal-hal ini. Selama dia bisa bertarung, dia tidak akan mundur. Saya ingin tahu bagaimana guru Lembah dan yang lainnya berdiskusi. Saya benar-benar ingin membunuh lima sekte sesegera mungkin, mencabut sekte mereka, menghancurkan pembuluh darah roh mereka, dan menghancurkan mereka semua. Kata Harimau Neraka Biru Tua Jising dengan penuh semangat. Benar, kakak Deng, jika kita memberitahu empat sekte lainnya tentang aliansi rahasia antara kita dan sekte pedang emas, apakah itu akan menyebabkan perselisihan internal? Pada saat itu, kita juga bisa mendapatkan keuntungan darinya dan membayar lebih sedikit. Bunga ular bercincin karangan bunga tersenyum licik. Saat ini, dia memberikan saran. Segera, mata yang lain berbinar dan mereka semua mengangguk setuju. Ide ini bagus. Saya rasa kita bisa mencobanya. Saat Master Lembah dan yang lainnya keluar, saya akan pergi dan berbicara dengan mereka. Deng Kifeng berkata sambil tersenyum. Saat ini, empat sosok keluar dari gedung. Itu adalah guru Lembah Changli dan tiga wakil guru Lembah. Apa? Kamu sudah selesai berkultivasi? Sudahkah Anda mengaktifkan kekuatan garis keturunan Anda? Luoping berdiri di pintu masuk gua dan bertanya sambil tersenyum. Di dalam gua, Niue telah meninggalkan kolam esensi roh pembuluh darah bumi dan berdiri di depan pintu batu. Sepertinya dia ingin memasuki ruang rahasia untuk terus berkultivasi. Urusi urusanmu sendiri. Ingat, saat aku memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi, kamu tidak boleh menggangguku. Kalau tidak, kita semua akan mati bersama. Meskipun Niue sudah menerima kenyataan itu, dia masih bersikap dingin terhadap Luoping. Setelah berbicara, Niue langsung melepaskan sinarki ke dalam alur di pintu batu. Dengan beberapa suara, dong-dong, pintu batu terbuka, memperlihatkan pintu masuk ke ruang rahasia. Serius? Spirit Beast orang lain patuh pada tuannya, tapi aku harus melihat wajah Spirit Beast. Perbandingannya menjijikan. Saat Niue hendak masuk ke ruang rahasia, suara Luoping terdengar. Ditambah dengan ekspresi tak berdayanya, sungguh menyedihkan. Suara mendesing. Seberkas cahaya terbang melewatinya. Sosok Luoping bersinar, dan sinar cahaya itu melewati dadanya, meninggalkan luka yang dangkal. Namun, di bawah pengaruh sutra hati tenang cerah, lukanya dengan cepat menghilang. Kamu masih berpura-pura tidak bersalah setelah memanfaatkanku, Huff. 243. Apakah aku berpura-pura tidak bersalah setelah mendapatkan tawaran bagus? Ini jelas merupakan perjuangan diam-diam, kata Luoping pada dirinya sendiri. Melihat Niyue telah memasuki ruang rahasia, mata Luoping berbinar saat dia mengelilingi susu spiritual pembuluh darah bumi. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda oleh harta karun sebesar itu? Aku ingin tahu bagaimana rasanya mengolah susu spiritual fena bumi. Karena dia sudah melakukannya, aku akan mencobanya. Luoping langsung melompat ke dalam kolam esensi roh pembuluh darah bumi dan menyalurkan teknik ketuhanan pengembalian tiga elemen dalam satu dao untuk menyerap esensi roh pembuluh darah bumi sepuasnya. Namun, dia telah melupakan efek mengerikan dari menyerap energi roh langit dan bumi. Semua meridian dan titik akupuntur di tubuhnya dipenuhi dengan kispiritual langit dan bumi, serta aura api inti bumi yang terkandung dalam susu spiritual fena bumi. Luoping merasa meridian dan titik akupunturnya tidak mampu menahannya lagi. Terakhir kali ini terjadi adalah ketika Tuan Lamanya membuka kunci segelnya. Kekuatan ilahi lima elemen bawaan tiba-tiba mendatangkan malapetaka dan dia hampir pingsan. Dia tidak menyangka bahwa setelah terakhir kali dia memperluas dan menstabilkan meridiannya, situasi seperti itu akan terjadi lagi ketika dia menyerap susu spiritual fena bumi. Ini menunjukkan betapa kuatnya susu spiritual fena bumi. Faktanya, hal ini juga disebabkan oleh kondisi khusus tubuh luoping dan metode kultivasinya. Jika dia seperti Ni Yue, dia tidak akan mampu menyerap susu spiritual fena bumi secara normal. Satu-satunya hal yang patut disalahkan adalah luoping terlalu gila. Setelah susu spiritual fena bumi diserap oleh meridian dan titik akupunturnya diubah, susu tersebut mengalir ke pusar atas, tengah dan bawah, terus meningkatkan budidayanya. Di dantian bawahnya, esensi kehidupan misterius yang selalu dirasakan luoping kini dalam keadaan cair. Sekarang dalam keadaan damai dengan energi spiritual langit dan bumi yang juga telah berubah menjadi cair. Namun, luoping dapat merasakan bahwa kekuatan inti kehidupan telah meningkat pesat. Kekuatannya bahkan mungkin melampaui zenki yang dibentuk oleh langit dan bumi lingki. Oleh karena itu, luoping memberi nama baru pada bentuk cair dari esensi kehidupan, esensi sejati. Esensi sejati sama dengan true ki. Keduanya berada dalam kondisi cair. Luoping bisa dengan bebas menggunakannya dalam pertempuran. Saat dia pertama kali menggunakan life essence dalam pertempuran, efek tak terduga terlihat sangat jelas. Di tengah pusar, ki sejati milik luoping dan ki spiritual langit dan bumi yang diasrap dari dunia luar telah menyatu dan berubah menjadi keadaan cair. Selain itu, ada juga keberadaan ki spiritual kayu cair berwarna hijau. Adapun pusar, embryo rohnya melayang di atas lautan kesadarannya, menyerap energi roh langit dan bumi yang masuk ke dalamnya, terus memperkuat spiritualitas kesadarannya. Dengan keunggulan tiga navel, itu sudah cukup untuk mendukung luoping dalam pertarungan dengan praktisi kuat tahap golden elixir. Saat luoping sedang menyerap esensi roh pembuluh darah bumi, sebagian dari ki spiritual merah memasuki pusar dan secara bertahap mengembun menjadi satu. Itu adalah ki spiritual api dari api inti bumi yang terkandung dalam esensi roh pembuluh darah bumi. Selain itu, kemurnian dan kandungan ki spiritual api jelas lebih tinggi daripada ki spiritual kayu yang dia serap sebelumnya. Dalam waktu singkat, ia telah mengembun menjadi cairan dan volumenya lebih besar dari ki spiritual kayu. Dengan pikiran dan jiwa yang menyatu, luoping tenggelam dalam kultifasinya dan benar-benar melupakan perjalanan waktu. Namun, seluruh kumpulan esensi roh pembuluh darah bumi secara bertahap menyusut dan menjadi semakin rendah saat dia menyerapnya. Di ruang rahasia, Niue sedang melihat gulungan besar di depannya. Di gulungan itu, ada sosok rubah surgawi ekor sembilan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki postur dan ekspresi yang berbeda, tetapi satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah mereka sangat hidup. Mungkinkah ini nenek moyang klan kita? Niue menebak. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat ini, dia jelas tahu cara menggunakan gulungan ini. Dia memaksakan aliran darah dan langsung memasukkannya ke dalam gulungan. Kemudian, dia diam-diam menunggu perubahan terjadi. Cahaya kuning terpancar dari gulungan itu. Semua rubah surgawi ekor sembilan tampak hidup dan melakukan gerakan berbeda pada permukaan gulungan itu. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan gerakannya, Niue dapat melihat bahwa gerakan yang dilakukan nenek moyang semuanya mendalam dan misterius. Beberapa jurus ini lahir dari klan rubah langit ekor sembilan, sementara beberapa jurus lainnya diciptakan oleh para ahli di kemudian hari. Namun, mereka juga terintegrasi ke dalam garis keturunan dan dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Klan rubah langit ekor sembilan memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Setelah sekian lama, sulit untuk menghitung secara akurat jumlah gerakan warisan yang telah mereka kumpulkan. Banyak di antaranya yang sulit untuk diturunkan. Pergerakan pada gulungan itu hanyalah sebagian dari sejarah klan rubah langit ekor sembilan. Bahkan dia tidak mewarisinya, dia hanya bisa menyusun ilusi sesuai deskripsinya. Niue menatap lukisan itu tanpa berkedip, melepaskan perasaan iblisnya yang kuat, tidak ingin melewatkan salah satu seniornya. Perlahan-lahan, dia sepertinya telah menyatu sepenuhnya ke dalam lukisan itu dan sangat memahami esensi sebenarnya dari teknik bawaan yang diwariskan ini. Adapun seberapa banyak dia bisa memahaminya pada akhirnya dan jenis jurus warisan apa yang akan dia peroleh, itu akan tergantung pada pemahaman dan bakatnya sendiri. Mungkin hanya ada satu jenis, atau bisa juga banyak jenisnya. Semuanya bergantung padanya. Dengan penyerapan ramuan spiritual Vena Bumi, Budidaya Luoping secara bertahap meningkat dari tahap tengah alam pendirian yayasan ke tahap akhir alam pendirian yayasan. Itu masih meningkat. Segera, dia mencapai puncak tahap akhir dari alam pendirian yayasan. Jika dia ingin terus naik, dia harus memadatkan ramuan emas untuk terus mengompresi cairan ki asli menjadi wujud padat. Luoping sudah memahami situasi ini. Merasakan bahwa ia telah mencapai tahap terobosan, maka ia segera memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengompresi ki asli. Ini lebih sulit daripada mengompresi ki asli berbentuk gas menjadi cairan. Luoping harus melanjutkan dengan hati-hati. Dia tidak boleh ceroboh. Di bawah kendali Luoping, ki asli cair pertama-tama dikompresi menjadi kristal dan kemudian terus dikompresi menjadi padat. Proses yang tampaknya sederhana ini membuat Luoping sangat gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dan dia tidak punya banyak pengalaman. Dengan keringat mengucur dari wajahnya, Luoping merasakan ramuan emas secara bertahap menjadi prototipe. Meski gugup, dia juga memiliki ekspektasi yang kuat. Dia ingin sukses dalam satu gerakan dan menjadi seorang kultifator pada tahap ramuan emas. Harus dikatakan bahwa memadatkan ramuan emas membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Luoping tidak tahu berapa banyak esensi roh vena bumi yang telah dia serap, tapi dia masih belum memadatkannya sepenuhnya. Dia merasa beruntung telah menemukan tempat yang bagus. Kalau tidak, jika dia berkultivasi sendiri, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai tahap inti emas. Bahkan jika dia memenuhi persyaratan, akan sangat sulit untuk memadatkan ramuan emas tanpa batu spiritual, ramuan, atau pembuluh darah roh yang cukup. Banyak orang yang berkultivasi sendiri melewatkan kesempatan untuk maju karena pembatasan ini dan meninggal dengan penyesalan. Karena ada begitu banyak esensi roh pembuluh darah bumi, dia akan menyerapnya sebanyak yang dia mau. Bagaimana mungkin dia tidak memadatkan ramuan emas? Di bawah percepatan sirkulasi Luoping, esensi roh pembuluh darah bumi turun dengan sangat cepat. Itu sudah mencapai di bawah dadanya. Dengan bunyi, pop, ramuan emas berhasil dipadatkan. Luoping mencapai tahap awal ramuan emas dan menjadi seorang kultifator mandiri pada tahap ramuan emas. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya perlu memadatkan esensi sebenarnya juga? Ramuan emas baru saja terkondensasi di pusar, tetapi esensi sejati dan ki sejati dipusar secara otomatis berkumpul dan secara bertahap menyatu. Di bawah masuknya energi spiritual dari esensi roh pembuluh darah bumi, esensi sejati secara bertahap menjadi penuh dan penuh. Hal ini membuat Luoping menyadari bahwa esensi sejati juga perlu dipadatkan. Saat dia mengatakannya, Luoping sekali lagi mengendalikan esensi sejati untuk terus memadat. Mula-mula terkondensasi menjadi kristal, kemudian terkondensasi menjadi padat. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini jauh lebih mudah. Tidak lama kemudian, saat esensi roh pembuluh darah bumi hampir habis, esensi sejati akhirnya berubah menjadi keadaan padat. Namun, warnanya bukan emas seperti ramuan emas, melainkan putih susu. Itu tampak seterang mutiara, dan energi yang dikandungnya tidak lebih lemah dari ramuan emas. Dengan cara ini, hanya ada esensi sejati berwarna putih susu yang tersisa di pusar Luoping. Semua energi spiritual dari dunia luar dikumpulkan di dalamnya, meningkatkan kekuatannya. Awalnya, menyempurnakan inti monster memungkinkan Luoping untuk maju dari tahap awal tahap pendirian yayasan ke tahap tengah tahap pendirian yayasan. Sekarang dia telah menyerap begitu banyak esensi roh pembuluh darah bumi, kekuatan Luoping hanya pada tahap awal dari ramuan emas. Terlihat bahwa jika dia ingin maju, dia membutuhkan sumber daya budidaya yang sangat banyak. Jika itu adalah orang biasa, esensi roh pembuluh darah bumi saja sudah cukup bagi mereka untuk maju dari tahap tengah tahap pembentukan fondasi ke tahap jiwa yang baru lahir. Namun, Luoping baru mencapai tahap awal ramuan emas. Di dalam pusar Luoping, ramuan emas mengandung energi yang kuat. Itu seratus kali lebih kuat daripada ki cair yang sebenarnya dari sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan ki Luoping yang sebenarnya telah berubah menjadi kekuatan esensi sejati. Kekuatan esensi sejati jauh lebih kuat daripada ki sejati. Itu bisa dengan kuat menekan kekuatan ki sejati. Namun, untuk memadatkan ramuan emas dan memasuki tahap ramuan emas tidaklah mudah. Apakah ini kekuatan tahap inti emas? Merasakan kekuatan yang dipancarkan oleh ramuan emas, Luoping hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Di masa lalu, ketika dia menghadapi Tengguang, yang berada pada tahap ramuan emas setengah langkah, dia merasa itu sangat sulit. Ketika pihak lain ingin membantai kota, dia tidak bisa menghentikannya sepenuhnya. Sekarang, dia juga telah mencapai tahap awal dari ramuan emas. Dia bisa menghancurkan suatu negara hanya dengan satu jentikan tangannya. Kekuatan semacam ini seratus kali lebih kuat daripada tahap yayasan pendirian. Selain itu, tubuhnya awalnya kuat, dan perasaan rohaninya kuat. Sekarang, kekuatan tempur Luoping secara keseluruhan dapat sepenuhnya bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir ramuan emas. Ditambah dengan sarana dan harta karunnya yang tersembunyi, bahkan jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal tahap Naschen Sol, Luoping juga bisa menyelamatkan nyawanya. Menghentikan budidayanya dan melihat ke kolam yang kosong, Luoping hanya bisa tersenyum tak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menyanyiakan harta orang lain. Dia memperkirakan ketika gadis kecil itu keluar, dia akan menjadi gila lagi. Jadi bagaimana jika dia menjadi gila? Bisakah kamu membunuhku? Bahkan kamu sekarang milikku. Hartamu tentu saja milikku. Bisakah kamu melawan surga? Terlebih lagi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku sama sekali. Luoping berpikir begitu dan langsung merasa lega. Dia mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya di tempat, lalu bangkit dan meninggalkan kolam. Ledakan. Saat ini, pintu batu di belakangnya terbuka dan Ni Yue keluar. Dia melihat sosok Luoping meninggalkan kolam dan terkejut. Kamu memperoleh warisan kemampuan ilahi begitu cepat. Mengapa anda tidak berkultivasi untuk sementara waktu? Luoping bertanya dengan canggung. Apa yang kamu lakukan pada kolam ini? Dimanakah esensi roh pembuluh darah bumi? Ni Yue bertanya dengan bingung dan jengkel. Baru sekarang dia mengetahui bahwa Luoping sebenarnya telah mencapai tahap awal ramuan emas. Kamu telah mencapai tahap ramuan emas. Apakah anda menyerap semua esensi roh pembuluh darah bumi? Ni Yue bertanya lagi. He he, aku tidak sengaja menyerap semuanya. Tapi esensi roh pembuluh darah bumi benar-benar harta karun yang bagus. Lihat, aku sudah mencapai tahap ramuan emas. Di masa depan, bebanmu untuk melindungiku akan sedikit berkurang. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. 244. Sambil berpikir, tubuh Ni Yue langsung terpaku, dan telapak tangannya hanya berjarak setengah inci dari kepala Luoping. Dia hanya bisa tanpa daya menyaksikan pihak lain menjauh dari tempatnya. Aku berkata, Senior Ni, tidak, kamu sekarang adalah makhluk rohku, jadi memanggilku itu di bawah statusku. Jadi, aku akan memanggilmu Bik Ni mulai sekarang. Luoping meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan punggung menghadap Ni Yue, dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke dinding batu gua, dan berkata dengan cukup serius, seolah dia sangat puas dengan nama yang dia berikan padanya, dan setelah dia selesai berbicara, dia terus menganggupkan kepalanya. Ku bilang, Bik Ni, kamu harus memahami situasinya sekarang, jangan berteriak dan membunuh sedikitpun provokasi. Aku tuanmu, jika kamu membunuhku, kamu akan mati. Lagi pula, aku tidak bodoh, kan? Pikir aku akan diam dan membiarkanmu menggangguku. Kamu harus menerima kenyataan, menerima pengaturan takdir. Karena kamu tidak bisa mengubah hidupmu, kamu harus belajar beradaptasi, dan jangan mencoba mengubah segalanya. Hanya sebuah lelucon, yah, sepertinya aku keluar jalur. Singkatnya, kamu sekarang milikku, dan barang-barangmu juga milikku. Esensi roh pembuluh darah bumi yang sepele ini telah hilang, dan kita dapat menemukannya nanti. Jika kamu dapat berkultivasi ke tahap kenaikan besar, kamu juga dapat membuat tempat warisan. Untuk keturunanmu seperti nenek moyangmu, bukankah menurutmu ini masuk akal? Luoping mendekatkan tubuhnya ke Ni Yue, memperlihatkan senyuman yang menurutnya brilian, dan mengucapkan serangkaian perkataan filosofis, mencoba membuat pihak lain tidak lagi membahas masalah esensi roh pembuluh darah bumi. Tubuh Ni Yue tidak bisa bergerak, tapi sepasang matanya masih bisa bergerak bebas. Jika mata bisa membunuh, Luoping akan terbunuh ribuan kali. Cepat lepaskan aku, Ni Yue tidak menjawab kata-kata Luoping, dan langsung berkata, Aku bisa melepaskanmu, tapi soal esensi roh pembuluh darah bumi. Bagaimanapun, kamu sudah menyerapnya. Peningkatan kekuatanmu juga bermanfaat bagiku. Seperti yang kamu katakan, aku bisa mengurangi bebanku. Aku tidak ingin melanjutkan masalah ini lagi. Alasan mengapa Ni Yue tidak melanjutkan masalah ini adalah karena dia tidak bisa melakukan apapun pada Luoping. Dia juga berharap Luoping dapat meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan begitu, dia mungkin bisa menyingkirkan nasibnya sebagai binatang roh secepat mungkin. Meskipun dia tahu bahwa proses ini mungkin memakan waktu lama, setelah mendengarkan kata-kata Luoping, dia benar-benar melihat sisi lain dari masalah tersebut. Meskipun esensi spiritual pembuluh darah bumi telah menghilang, kekuatan Luoping juga meningkat. Ini mungkin merupakan berkah yang beragam. Aku percaya kamu. Luoping membuat jarak antara dirinya dan Ni Yue. Sambil berpikir, dia mengembalikan kebebasan Ni Yue. Luoping mengira Ni Yue tidak akan melepaskannya, tapi Ni Yue bahkan tidak melihatnya. Dia hanya berjalan menuju dua harta karun aneh yang melayang di udara. Meskipun kedua harta karun ini terbungkus cahaya ungu, Luoping dan Ni Yue masih bisa merasakan aura kuat yang dipancarkannya. Terlebih lagi, setelah sekian lama, kecemerlangannya masih belum hilang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kedua harta karun ini luar biasa. Mengumpulkan. Ni Yue dengan ringan berteriak. Dia secara langsung melepaskan sinar energi unsur iblis. Sinar cahaya putih melesat ke arah armor ungu dalam upaya untuk menundukkannya. Alat roh tipe defensif sangat langka. Bahkan jika Ni Yue memiliki tubuh fisik yang kuat, dia tidak akan melepaskan baju besi ini. Dia mengambil inisiatif untuk menargetkannya. Ding! Armor ungu itu mengeluarkan sedikit suara. Itu secara langsung mengeluarkan cahaya yang mengalahkan sinar cahaya Ni Yue. Kemudian, lapisan persona muncul di sekitar armor. Tampaknya ia siap untuk pertahanan. Adegan ini tidak mengejutkan Ni Yue. Sebaliknya, senyuman langka muncul di wajahnya. Karena dari pertahanan aktif armor tersebut, tidak ada keraguan bahwa itu adalah alat spiritual tingkat sembilan. Selain itu, itu adalah alat spiritual tingkat sembilan dengan roh alat. Selama dia bisa menaklukkannya, dia yakin kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat pesat. Namun, alat armor spiritual ini telah ada di sini selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun yang mampu menundukkannya. Sepertinya itu masih agak sulit. Ni Yue bukanlah orang yang berpikiran sederhana. Demikian pula, dia bukanlah seorang pengecut yang mudah menyerah. Hanya karena nenek moyangnya tidak bisa menundukkan, bukan berarti dia tidak bisa. Cahaya putih muncul di belakangnya. Sembilan ekor rubah besar langsung menyapu ke arah armor di udara. Dibandingkan dengan ekor rubah yang besar, armornya tampak sangat kecil. Terlebih lagi, sembilan ekor rubah menyapu bersama-sama. Biarpun pertahanan armornya kuat, mungkin akan sulit untuk memblokir serangan ini. Tampaknya Ni Yue juga ingin menang dalam satu kesempatan. Dibawah sapuan ekor rubah, pesona ungu dari armor tersebut tidak menunjukkan kerusakan sedikitpun. Hal ini membuat ekspresi Ni Yue sedikit berubah. Dia tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kekuatan serangannya. Meski begitu, sulit untuk menembus pesona dan berhasil menaklukkan armor tersebut. Sembilan ekor rubah terjalin bersama, sepenuhnya menutupi pesona ungu dari armor tersebut. Dalam situasi di mana sulit untuk menembus pesona, Ni Yue mengayunkan ekornya, berniat untuk langsung menarik armornya. Sudah diperbaiki. Ni Yue akhirnya melihat kekuatan armor alat spiritual tingkat sembilan. Serangan kekuatan penuhnya sebenarnya tidak mampu menembus pesona lawan. Terlebih lagi, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuat lawannya bergerak. Dia telah melewati kesengsaraan surgawi transformasi dan menjadi ahli klan iblis tahap transformasi. Selain itu, dia sebelumnya telah mengolah esensi roh pembuluh darah bumi. Tanpa diduga, budidayanya telah mencapai tahap transformasi tengah. Selain itu, dia telah berhasil mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menerima warisan kemampuan ilahi. Sekarang, kekuatan tempurnya secara keseluruhan sudah cukup untuk melawan ahli tahap jiwa primordial akhir. Meski begitu, Ni Yue masih tidak berdaya melawan armor alat spiritual tingkat sembilan. Jika dia tidak menggunakan kekuatan aslinya, mungkin akan sulit untuk menundukkannya. Kalau begitu mari kita coba warisan kemampuan ilahi yang baru saja saya pahami dan lihat betapa kuatnya itu. Ni Yue berpikir dalam hati. Minggir, awasi aku. Suara luoping terdengar dari belakang. Ni Yue menoleh dan melihat anjing laut besar terbang dengan cepat menuju baju besi yang dibungkus oleh ekor rubahnya. Dia sangat terkejut sehingga dia buru-buru menarik kembali sembilan ekor rubahnya, memperlihatkan armornya sepenuhnya. Jangan rusak, Ni Yue memasang ekspresi cemas di wajahnya. Dia telah melihat kekuatan dari segel surgawi. Jika luoping ceroboh dan merusak armornya, apa yang akan dia lakukan? Bang! Armor umu itu tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Pesona itu langsung dihancurkan oleh segel surgawi. Kecemerlangannya meredup dan bergoyang. Saat hendak jatuh dari langit, Ni Yue menyapu armor itu dengan sapuan ekor rubahnya. Dia segera meneteskan darahnya ke sana dan mulai memperbaiki armornya. Luoping sangat puas dengan serangannya. Setelah mengambil Celestial Seal, dia hanya bisa menghela nafas. Sepertinya saya harus galak dan terus terang untuk menghemat waktu. Saya pikir Bikni pasti akan berterima kasih atas tindakan lurus saya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Ni Yue telah menyempurnakan armornya sepenuhnya. Dia juga memahami informasi dari armor itu dengan jelas. Sepertinya dia mendapat tawaran kali ini. Armor umu itu disebut Purple Flame Glaze Armor. Itu disempurnakan menggunakan bahan pemurnian level 9, kristal api surgawi. Ada banyak formasi pertahanan yang tertanam di dalamnya. Ketika diserang, ia bisa melepaskan pesona pertahanan untuk melindungi pemiliknya. Armor mengkilap api umu ini telah menghasilkan roh artefak. Meskipun tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia, setelah Ni Yue menyempurnakannya, ia berkomunikasi dengannya. Dari artefak spirit, dia mengetahui bahwa setelah Niaotian menundukkan armor ini, dia tidak hanya menekan kekuatannya, tapi dia juga memasang batasan. Setiap kali dia menyerang, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, pembatasan tersebut akan terpicu dan langsung membunuh artefak spirit. Alasan mengapa Niaotian melakukan ini adalah karena dia berharap baju besi ini akan ditundukkan oleh junior paling menonjol dari klan rubah ekor sembilan. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu menundukkannya. Tanpa diduga, kali ini, ia terkena langsung oleh segel surgawi Luoping. Tidak mengherankan, artefak spirit terluka. Meski tidak serius, itu menunjukkan bahwa ia takut pada segel surgawi. Berdasarkan instruksi artefak spirit, Niue menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk menghilangkan batasan tersebut. Lalu, wajahnya menjadi dingin. Dia memandang Luoping, yang berpuas diri, dan memasang baju besi itu ke tubuhnya. Bisakah kamu menggunakan otakmu? Kamu hampir membunuh roh artefak dari armor itu, kata Niue dengan wajah cemberut. Tidak mungkin, aku sudah mengendalikan kekuatanku. Armormu terlalu lemah. Namun, sepertinya tidak apa-apa. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sebaiknya kamu cepat dan taklukkan harta karun lainnya. Luoping menunjuk ke harta karun berbentuk penggaris di udara. Niue mendengus padanya dan kemudian bersiap untuk menaklukkan harta karun itu. Namun, dia dengan tegas memerintahkan Luoping untuk tidak melakukannya. Sungguh, niat baik tidak dihargai. Kamu bisa menundukannya sendiri secara perlahan, kata Luoping. Batian Nan, aku tidak menyangka kamulah yang berkolusi dengan klan iblis. Itu sebabnya kami kehilangan begitu banyak murid. Tidakkah kamu berencana memberi kami penjelasan? Di langit di atas sekte pedang emas, pemimpin sekte Jingfei dari sekte cahaya pelangi mempertanyakan Batian Nan, yang berada di dalam formasi pelindung. Selain Jingfei adalah pemimpin sekte dari empat sekte lainnya. Di belakang mereka berempat berkumpul sejumlah besar murid dari empat sekte. Tidak hanya ada murid tahap Golden Elixir dan Nas Censol, tetapi ada juga banyak tetua. Semuanya memasang ekspresi marah di wajah mereka. Meski tidak tahu siapa yang membocorkan berita tersebut, keempat sekte tersebut mendapat konfirmasi di saat yang bersamaan. Terakhir kali mereka datang ke sekte pedang emas, mereka diserang oleh binatang iblis karena sekte pedang emas berkolusi dengan klan iblis. Mereka berencana memanfaatkan situasi ini untuk membunuh beberapa pemimpin sekte. Namun, mereka tidak menyangka serangan bunuh diri itu tidak membunuh siapapun. Klan iblis meremehkan kekuatan keempat pemimpin sekte, dan bahkan lebih meremehkan metode penyelamatan nyawa mereka. Untuk bisa menjadi pemimpin sekte, siapa di antara mereka yang tidak memiliki metode penyelamatan nyawa? Mungkin mereka tidak akan mampu melawan ahli tingkat tinggi, tapi menghadapi serangan bunuh diri dari binatang iblis tingkat itu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Huh, penjelasannya. Bagaimana Anda ingin menjelaskannya? Kamu beruntung aku tidak membunuhmu terakhir kali. Sekarang kamu benar-benar berani menanyaiku. Sepertinya Anda bosan hidup. Batian Nan berkata langsung. Saat ini, dia tidak ingin menyembunyikan apapun. Terlebih lagi, kekuatannya perlahan mulai stabil. Selain itu, dia baru saja mengirim pesan ke klan iblis dan menerima jawaban positif dari mereka. Mereka akan segera datang untuk memberikan dukungan. Lima sekte sudah mengetahui tentang penghancuran segel di lembah kekacauan iblis dan penyelamatan beberapa binatang iblis. Namun, sekarang sekte pedang emas telah berkolusi dengan klan iblis, tentu saja mereka tidak akan peduli dengan masalah ini. Adapun empat sekte lainnya, meskipun mereka juga sangat khawatir dengan klan iblis, mereka bahkan lebih marah dengan perilaku sekte pedang emas. Setelah keempat sekte berkomunikasi satu sama lain, mereka semua memimpin murid mereka untuk mengecam klan iblis. Kamu akhirnya berhenti berpura-pura, tidak heran kamu mampu menembus tahap panjang umur terlebih dahulu, itu karena kamu mendapatkan darah monster untuk membantumu mengubah darah dan menempa pembuluh darahmu. Aku hanya tidak tahu darah monster apa yang kamu miliki. Diperoleh, apakah itu anjing atau anjing? Pemimpin sekte Bistaming Mountain, Zhongyi, mengejek Batian Nan. Mereka sudah tahu bahwa Batian Nan telah mengubah darahnya dan membentuk pembuluh darahnya. Meskipun hal seperti itu tidak jarang terjadi, karena kolusi Batian Nan, keempat sekte masih membencinya. Huff, ini hanya pertarungan kata-kata. Karena kamu di sini hari ini, maka jangan kembali. Ini akan menjadi kuburanmu, aktifkan formasi dan serang. Batian Nan mengubah topik dan langsung memerintahkan para murid untuk mengaktifkan formasi serangan formasi pelindung gunung, mengambil inisiatif untuk menyerang, tidak lagi mengatakan apapun kepada empat sekte. Formasi pelindung gunung bersinar terang dan pisau terbang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari formasi. Mereka berputar dan menyapu murid-murid empat sekte. Master sekte dari empat sekte, yang berdiri di paling depan, melepaskan aura mereka dan membentuk penghalang pertahanan, menghalangi pisau terbang emas. Belati terbang emas mengenai pesona pertahanan dan hancur satu per satu. Belati terbang yang tampaknya kokoh masih sedikit lebih lemah di depan pesona yang dibentuk oleh empat pembangkit tenaga listrik tahap jiwa primordial. Hanya dalam beberapa saat, semua belati terbang emas diblokir. Para murid dari empat sekte tidak perlu menyerang sama sekali, mereka hanya perlu menunggu sampai formasi pelindung gunung dari sekte pisau emas hancur, maka inilah waktu mereka untuk bertarung. Adapun cara menghancurkan formasi pelindung gunung dari sekte pisau emas, itu bukan masalah mereka, master sekte dari empat sekte akan mengurusnya. Jangan menunggu gelombang serangan kedua, ayo langsung hancurkan formasi pelindung gunung mereka. Duan Jinchen segera berkata, Oke, ayo kita serang bersama. Hua Ruyu menyetujuinya. Keempat sosok itu berpisah, masing-masing memberi jarak di antara mereka. Tangan Duan Jinchen bersinar dengan cahaya perak, dan pedang putih keperakan muncul lagi. Di bawah konsentrasi esensi sejatinya, pedang itu bergetar, dan cahaya pedang tetap ada. Pedang Kong Ming 8 Fusion Di antara 12 pedang Kong Ming, kombinasi 8 jurus pedang yang kuat dapat digabungkan sesuai keinginan. Tidak peduli bagaimana seseorang menggabungkannya, kekuatannya tidak hanya berupa superposisi dari 8 jurus pedang. Sebaliknya, itu akan berlipat ganda berkali-kali lipat. Dalam sekejap mata, pedang perak di tangan Duan Jinchen menari berkali-kali. Kecepatannya sangat cepat sehingga murid dari empat sekte bahkan tidak bisa melihat lintasan pedangnya. Senjata spiritual peringkat ke-7, Pedang Bulu Perak Ekspresi batian nan serius saat dia menamai pedang di tangan Duan Jinchen. Pada saat yang sama, dia menyebutkan tiga harta karun lainnya satu per satu. Mutiara Yin Ekstrim Bulan Dingin Piton Sisik Hitam Kepala Buaya Pisau Cahaya Bayangan Melihat keempat master sekte mengambil harta mereka, batian nan tidak berani gegabuh. Dia segera memerintahkan murid-muridnya untuk melancarkan serangan putaran kedua. Belati terbang emas yang beberapa kali lebih besar dari putaran sebelumnya terbang keluar dari barisan, menghalangi serangan Duan Jinchen dan tiga lainnya. Duan Jinchen menampilkan 12 pedang kongming. Kombinasi 8 jurus pedang ditampilkan sepenuhnya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bertemu dengan belati terbang emas, membuat serangkaian suara dentang. Pedang itu bertabrakan, menciptakan percikan api yang dahsyat. Lampu pedang dan belati membentuk lengkungan panjang, menyebabkan ruang di sekitarnya benar-benar kehilangan ketenangannya. Pedang ki dari pedang bulu perak bergetar. Lapisan riak pedang ki dengan infus terus-menerus dari kekuatan inti sejati Duan Jinchen dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh pedang, langsung mengibaskan belati terbang emas. Sekali lagi, dia menampilkan kongming 8 fusion sword. Kombinasi yang berbeda memiliki variasi yang berbeda, namun kekuatannya juga tidak bisa dianggap remeh. Sesaat, belati terbang emas di sekitarnya tersapu seluruhnya. Mata Duan Jinchen dingin, dia langsung mengangkat pedang bulu perak dan menebas arah pelindung gunung di depannya. Cahaya pedang yang panjangnya puluhan kaki muncul di udara, menyebabkan para murid sekte pisau emas menunjukkan rasa takut. Bahkan murid batian nan menyusut. Hua Ruyu persis seperti namanya. Bahkan dalam pertarungan, sosoknya tetap anggun dan menawan. Dia memegang mutiara Yin Extreme Cold Moon di telapak tangannya, memancarkan aura dingin yang hampir bisa membekukan udara. Saat belati terbang emas menyerang, dia dengan lembut melemparkannya. Mutiara Yin Extreme Cold Moon di telapak tangannya segera terbang keluar. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan uap air dingin yang tak terhitung jumlahnya, menenggelamkan belati terbang emas yang mendekat. Begitu belati terbang emas bersentuhan dengan uap air dingin, mereka langsung membeku. Kekuatan dan kekuatan serangan yang dikandungnya juga tersegel rapat. Belum lagi menyerang, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terus bergerak maju. Hua Ruyu mengambil kembali mutiara Yin Extreme Cold Moon. Dengan lambayan ringan telapak tangannya, belati terbang emas yang membeku semuanya hancur, berubah menjadi puing-puing dan jatuh. Setelah melewati rintangan, Hua Ruyu mengendalikan mutiara Yin Extreme Cold Moon untuk menembak ke arah-arah pelindung gunung di depannya. Pada saat ini, kekuatan sebenarnya dari Ratna itu ditampilkan. Segala sesuatu yang dilaluinya benar-benar membeku. Hanya mutiaranya yang mampu melewatinya tanpa halangan, menyebar sampai ke bagian depan susunannya. Mengaum. Piton sisik hitam kepala buaya meraum. Di bawah kendali Zhongyi, tubuhnya langsung membesar. Energi unsur iblis seluruh tubuhnya melonjak. Ekor ular pitonnya yang besar terangkat tinggi, langsung menyapu susunan pelindung gunung. Sebagai binatang iblis kelas 7, meskipun budidaya piton sisik hitam kepala buaya hanya berada di tahap tengah alam transformasi bentuk, karena ia adalah binatang iblis bibrida yang bermutasi, tidak hanya kekuatannya yang kuat, namun sisik hitamnya juga tidak normal. Kuat, bahkan jika seorang ahli tahap kehidupan surgawi ingin menembus sisik hitamnya, itu tidak akan mudah. Saat itu, Zhongyi beruntung. Ketika piton sisik hitam kepala buaya baru saja mencapai tahap inti yao dan seluruh tubuhnya kekurangan energi unsur iblis, dia menggunakan teknik rahasia untuk menundukkannya. Belati terbang emas tidak memiliki sifat mematikan di bawah tubuh piton sisik hitam kepala buaya. Ia hanya menyapu ekornya beberapa kali, dan semua belati terbang emas hancur total. Adapun pemimpin sekte Jingfei dari sekte cahaya pelangi, dia mengendalikan pedang cahaya bayangan. Dengan keunggulan absolut dalam kecepatan, Shadow Light Blade berubah menjadi cahaya putih yang memenuhi langit, menghalangi serangan belati terbang emas di waktu yang hampir bersamaan. Kecemerlangan putih bukanlah ilusi yang diciptakan oleh Shadow Light Blade, tapi keadaan fisik. Terlebih lagi, itu adalah serangan Shadow Light Blade sendiri. Hanya karena kecepatannya yang terlalu cepat sehingga sepertinya diproduksi pada waktu yang bersamaan. Shadow Light Blade juga merupakan senjata spiritual kelas 7, dan awalnya dikenal karena kecepatannya. Selain itu, metode budidaya Jingfei juga dalam aspek kecepatan. Dengan keduanya yang saling melengkapi, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau, dan itu bisa membuat musuh lengah. Cahaya dan bayangan melintas, dan cahaya putih melintas. Di bawah kendali Jingfei, pedang cahaya bayangan menari-nari di udara dan menebas ke arah formasi gunung pelindung dari sekte pedang emas. Serangan itu tiba hampir bersamaan dengan serangan tiga lainnya. Meskipun Batianan berada di dalam penghalang, dia masih bisa merasakan kekuatan dari empat serangan tersebut. Meskipun formasi gunung pelindung kuat, ia tidak dapat menahan kekuatan penuh dari empat ahli tahap jiwa primordial tahap akhir. Gemuruh. Serangan dari empat pemimpin sekte dan pemimpin sekte mendarat di empat arah berbeda pada saat yang bersamaan. Baik itu pancaran pedang Duan Jinchen, Es Hua Ruyu, binatang spiritual Zhongyi, atau pancaran pedang Jingfei, semuanya meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan suara keras, formasi gunung pelindung dari sekte pedang emas pecah berkeping-keping. Ia tidak bisa menahan serangan itu. Setelah penghalang itu ditembus, murid dari kedua belah pihak sudah siap. Tanpa memerlukan perintah dari pemimpin sekte, para murid dari kedua belah pihak mengeluarkan senjata mereka dan menerbangkan pedang mereka untuk bertarung. Meskipun ini adalah wilayah sekte pedang emas, dan mereka seharusnya memiliki keuntungan dalam hal jumlah murid, keempat sekte tersebut telah bergabung dan membawa banyak murid elit. Jumlah murid kedua belah pihak pada dasarnya sama. Murid-murid di bawah tahap pendirian yayasan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu sama sekali. Diperkirakan akibat pertempuran itu akan cukup untuk membunuh mereka. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran semuanya adalah murid-murid di atas tahap pendirian yayasan, dan mereka yang dapat memainkan peran utama sebenarnya adalah Golden Elixir dan Naschen Soul Stage. Adapun arah pertempuran yang menentukan, tentu saja, itu adalah pertempuran antara pemimpin sekte dan pemimpin sekte. Saat ini, Ba Tianan sudah dikelilingi oleh Duan Jinchen dan tiga lainnya. Meskipun dia sudah berada di tahap pemula tahap kehidupan surgawi, menghadapi empat ahli tahap jiwa primordial tahap akhir masih sangat menegangkan. Pertempuran antara kedua belah pihak akan segera pecah, dan hati Ba Tianan sudah mulai cemas. Menghitung waktu, kali ini, klan iblis seharusnya datang membantu. Kenapa belum ada pergerakan, kegelisahan muncul di hatinya, membuatnya sedikit kesal. Duan Jinchen dan tiga lainnya tidak banyak bicara, dan masing-masing mulai menggunakan senjatanya untuk menyerang. Kekuatan serangan yang kuat dari ahli tahap jiwa primordial tahap akhir membuat Ba Tianan tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Mengeluarkan Tiger Battle Sabre yang baru saja disempurnakan, semangat juang Ba Tianan sangat mengerikan, dan aura tubuhnya meningkat. Tekanan kuat dari ahli tahap kehidupan surgawi menyelimuti empat orang di sekitarnya, dan mereka tidak bisa tidak berhati-hati. Tiger Battle Sabre di bawah kendali Ba Tianan langsung membesar, dan dengan Sky Sabre Art yang dia gunakan, itu benar-benar memblokir serangan Duan Jinchen dan tiga lainnya. Untuk sementara waktu, tidak ada pihak yang lebih unggul. Kakak Deng, sekarang kelima sekte mungkin sudah bertarung. Haruskah kita pergi dan ikut bersenang-senang sekarang? Di area inti lembah kekacauan iblis, Ling Hua memandang Deng Kifeng dan bertanya. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka bertarung satu sama lain dan menghabiskan kekuatan mereka. Terlebih lagi, Senior Chou dan Master Lembah telah berpencar dan sekarang menyerang sekte cahaya pelangi dan gunung penjinak binatang. Aku yakin mereka akan menjadi seperti itu. Segera diberantas. Deng Kifeng menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Dia tidak terburu-buru untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara lima sekte. Bagaimanapun, selama mereka bertarung satu sama lain, itu hanya akan bermanfaat bagi ras iblis. Jika bukan karena takut menarik perhatian Istana Matahari Ungu, selama Tanah Suci mengirimkan beberapa senior lagi, lima sekte akan dimusnahkan sekaligus, dan tidak perlu menyerang mereka satu per satu. Seperti sekarang, kata Ji Sing. Mau bagaimana lagi? Begitu senior ras kita muncul di sini, itu pasti akan menarik perhatian Istana Matahari Ungu. Saat itu, kita tidak akan punya kesempatan untuk menyerang. Sekarang senior Chou dan lembah guru telah berpisah. Meskipun mereka lebih lambat, mereka sangat tersembunyi. Kata Deng Kifeng. Huff, kelima sekte benar-benar memintanya. Setelah bertahun-tahun, mereka benar-benar berpikir bahwa kita takut pada mereka. Kali ini, mereka benar-benar menculik Tuan Muda. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Terakhir waktu, jika bukan karena serangan diam-diam mereka, master lembah tidak akan disegel oleh formasi. Manusia tercelah. Kuang Meng berkata dengan kemarahan yang wajar. Memang benar bahwa manusia itu tercelah. Alasan mengapa kita tidak memberantas lima sekte di masa lalu adalah karena tidak ada kebutuhan. Bahkan jika kita melakukannya, sekte baru akan muncul. Sekarang berbeda. Keselamatan Tuan Muda adalah yang paling penting. Penting. Bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, kita harus menyelamatkan Tuan Muda. Kata Zhuosuan. 246. Kami akhirnya meninggalkan pulau itu. Tapi, sepertinya ini bukan Chaos Demon Valley. Kamu benar. Ini bukan Chaos Demon Valley. Jika aku tidak salah, pasti ada masalah dengan formasi teleportasi. Itu tidak memindahkan kita ke tujuan yang ditentukan dan memindahkan kita ke tempat asing ini. Seharusnya begitu. Aku hanya tidak tahu di mana kita berada. Aku sungguh tidak beruntung bertemu denganmu. Hei. Ni besar. Kamu berbohong. Pikirkanlah. Siapa yang membantumu memblokir kesengsaraan surgawi? Siapa yang membantumu menaklukkan harta karun itu? Siapa yang membawamu keluar pulau? Itu semua adalah aku, seorang pemuda baik dengan cinta di hatinya. Luoping berkata dengan bangga. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku bisa menjadi makhluk rohmu? Bagaimana susur roh pembuluh darah bumi bisa tersedot hingga kering? Bagaimana kita bisa diteleportasi ke tempat asing ini? Itu semua karena aku bertemu denganmu. Anda jelas musuh bebuyutan saya. Aku seharusnya mati saat kesengsaraan surgawi. Niue menunjuk ke dada Luoping dan membalas tanpa menahan diri. Luoping mau tidak mau mundur beberapa langkah dengan ekspresi tak berdaya. Lupakan saja. Aku takut padamu. Ayo cari tempat yang ramai dan tanyakan di mana kita sekarang. Luoping dengan angku menepuk tempat yang ditunjuk Niue, melihat sekeliling, dan terbang ke arah pedangnya. Niue mengikuti di belakangnya. Satu jam kemudian, Luoping dan Niue terbang dengan ekspresi pahit. Mereka tidak mengatakan apapun satu sama lain. Suasananya agak berat. Akhirnya, Luoping memecah kesunyian. Hei, aku tidak menyangka akan menyimpang sejauh ini. Aku tidak tahu formasi teleportasi seperti apa yang nenek moyangmu buat. Itu hanya warung pinggir jalan. Kamu sedang berbicara tentang leluhurku. Itu adalah sesuatu yang terjadi hampir 80 ribu tahun yang lalu, jadi kesalahan tidak bisa dihindari. Saya hanya tidak menyangka akan menyimpang puluhan ribu mil. Suara Niue pada akhirnya kurang percaya diri. Jelas dia tidak bisa berkata-kata. Meskipun mereka masih berada di bawah yurisdiksi Aula Ungu Yang, mereka berada di distrik ke-16, yang setidaknya berjarak 30 ribu kilometer dari lembah iblis kekacauan dan lima sekte. Meskipun Niue berada di tahap jiwa primordial tengah, dia masih membutuhkan lebih dari dua jam untuk terbang kembali ke wilayah lembah kekacauan iblis. Jika dia membawa serta Luoping, kecepatannya akan sangat lambat. Ini akan memakan waktu setidaknya 10 hingga 12 jam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus terbang seperti ini. Kenapa kamu tidak menggendongku? Luoping menyarankan. Dalam mimpimu, ayo gunakan saja pengukur langit ini. Aku yakin dengan kemampuan, ujung dunia sudah dekat, tidak butuh waktu lama untuk kembali. Saat Niue berbicara, dia mengeluarkan penggaris. Itu adalah penguasa yang sama yang dia lihat di gua tempat tinggal di pulau itu. Seperti purple flame glazed armor, warnanya juga ungu. Terlebih lagi, nilai penguasa pengukur langit tidak kalah dengan penguasa pengukur langit. Penguasa pengukur langit bukan hanya alat spiritual spasial, tapi juga alat spiritual terbang. Dengan dukungan formasi di dalamnya, ia bisa melakukan kemampuan, ujung dunia sudah dekat. Kecepatannya sebanding dengan kecepatan terbang seorang ahli panggung Dongsu. Aku tidak menyangka harta yang baru saja aku taklukkan akan segera digunakan. Sepertinya leluhurmu punya pandangan jauh ke depan. Luoping berkata sambil tersenyum. Berhentilah bercanda, ayo naik. Niue melemparkan penguasa pengukur langit ke udara. Penguasa langsung berkembang. Luoping dan Luoping memasuki ruang di dalam penggaris pada saat yang bersamaan. Di bawah kendali Niue, penguasa itu melesat seperti anak panah. Dengan suara, Wosh, ia melesat sejauh hampir 100 km. Kecepatan ini tidak ada bandingannya. Luoping berkata dengan wajah penuh keheranan. Kamu belum pernah melihat dunia. Dikatakan bahwa seorang ahli panggung kendaraan hebat dapat menempuh jarak 1000 km dengan satu langkah. Itu adalah kecepatan yang sebenarnya. Niue berkata dengan nada meremehkan. 1000 km dalam sekejap mata, Luoping benar-benar yakin. Pada saat yang sama, dia berfantasi tentang kapan dia bisa mencapai level ini. Master Sekte Kakak Senior, Ras Iblis telah melancarkan serangan mendadak. Mereka menyerang formasi besar pelindung gunung. Master Sekte Kakak Senior, formasi besar pelindung gunung telah hancur. Ras Iblis telah berhasil masuk. Saudara Senior Sekte Master, kedua tetua agung telah diserang oleh para ahli Ras Iblis. Kakak Senior Sekte Master, cepat dan jawab, Oh tidak, aku telah menjadi sasaran para ahli Ras Iblis. Aku akan mati. Tepat ketika kedua belah pihak telah bertarung untuk waktu yang lama dan sulit bagi mereka untuk menang, empat Master Sekte dan Batian Nan berhenti bertarung dan saling memandang di langit. Mereka berencana mencari kesempatan untuk menyerang lagi. Pada saat ini, Jingfei akhirnya punya waktu untuk memeriksa Slip Diok komunikasi. Kabar yang diterimanya hampir membuatnya pingsan. Mengepalkan Slip Diok, mata Jingfei memerah saat dia melihat Batian Nan di seberangnya. Dia berharap dia bisa mencabik-cabiknya hidup-hidup. Batian Nan, kamu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Kamu benar-benar bekerja sama dengan Ras Iblis. Kamu benar-benar mempermalukan kami yang berkultifasi sendiri. Kata Jingfei. Batian Nan, Master Sekte ini harus membunuhmu hari ini. Zhongyi di samping juga berkata dengan marah. Pada saat ini, Zhongyi juga memegang Slip Diok. Berita di dalamnya hampir sama dengan berita Jingfei. Sekte mereka juga telah diserang oleh Ras Iblis. Itu pada dasarnya tidak bisa diubah. Perubahan mood keduanya membuat Batian Nan di sisi berlawanan tidak dapat memahami situasinya. Namun, melihat mereka berdua memegang Slip Diok dan terlihat sangat gelisah. Meskipun Batian Nan tidak memahami situasinya, dia tahu itu pasti bukan hal yang baik. Mungkinkah, tiba-tiba memikirkan arti kata-kata Jingfei, wajah Batian Nan tiba-tiba menunjukkan senyuman. Sepertinya dia samar-samar menebak keseluruhan ceritanya. Saudara Jing, Saudara Zhong, apa yang terjadi? Duan Jinchen dengan cepat bertanya. Huh, sekte kita telah diserang oleh pasukan Ras Iblis. Kedua tetua agung telah tumbang. Diperkirakan gerbang gunung telah dihancurkan. Jingfei menyampaikan masalah tersebut kepada Duan Jinchen. Suaranya dipenuhi dengan perubahan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Diperkirakan mulai sekarang, posisi sekte cahaya pelangi sebagai sekte kelas 3 akan hilang. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesepian? Isi transmisi Zhongyi juga sama. Hal ini menyebabkan Duan Jinchen dan Hua Ruyu yang mendengarnya gemetar. Sepertinya mereka memikirkan sesuatu. Mereka segera mengeluarkan slip diokomunikasi dan menghubungi sekte tersebut. Melapor ke kakak senior sekte master, kami belum diserang oleh Ras Iblis. Senior sister sek master, semuanya baik-baik saja. Keduanya mendapat jawaban positif dan menghela nafas lega. Meskipun mereka bersimpati dengan dua sekte lainnya, bagaimanapun juga, keselamatan sekte mereka sendiri adalah yang paling penting. Sekarang setelah mereka memastikan bahwa mereka tidak diserang oleh Ras Iblis, mereka akhirnya tega menghibur Zhongyi dan Jingfei. Namun, untuk amannya, mereka masih memperkuat pertahanan sekte untuk mencegah serangan mendadak oleh Ras Iblis. Bagaimanapun, tidak mungkin Ras Iblis hanya menyerang kedua sekte tersebut. Saudara Zhong, Saudara Jing, saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Apakah Anda ingin segera kembali? Tidak dibutuhkan. Jingfei dan Zhongyi menolak pada saat bersamaan. Pada titik ini, bahkan jika mereka bergegas kembali, sekte tersebut akan hancur. Mereka hanya ingin membunuh Batian Nan sekarang, dan kemudian memikirkan bagaimana menghadapi Ras Iblis. Menurut mereka, Batian Nan dan Ras Iblis pasti sudah merencanakan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi secara kebetulan. Mereka baru saja tiba di sekte pedang emas ketika Ras Iblis menyerang sekte tersebut. Oleh karena itu, Jingfei dan Zhongyi telah memasukkan Batian Nan ke dalam daftar pembunuhan. Jika mereka tidak membunuhnya, bagaimana mereka bisa menghadapi murid-murid yang telah meninggal? Kalau begitu, mari gunakan seluruh kekuatan kita untuk membunuh Batian Nan. Hua Ruyo pun berkata dengan tegas. Ketika Batian Nan melihat ekspresi pihak lain, dia tahu bahwa mereka sedang mendiskusikan bagaimana menghadapinya. Namun, saat ini, tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Sebaliknya, ada senyuman misterius di wajahnya. Duan Jin Chen dan yang lainnya tidak peduli dengan senyumannya. Mereka tidak mengambil hati sama sekali. Sebaliknya, sosok mereka bersinar, dan mereka siap menyerang lagi. Haha, ini sangat hidup. Saya tidak menyangka master sekte dari lima sekte ada di sini. Ini menyelamatkan kita dari kesulitan mencari mereka satu per satu. Tiba-tiba, suara asing terdengar di telinga semua orang. Hal ini menyebabkan Duan Jin Chen dan yang lainnya yang siap menyerang berhenti, dan mereka semua melihat kesumber suara. Dengan sangat cepat, Deng Kifeng memimpin sekelompok setan ke sisi kerumunan. Setan-setan ini langsung bergabung dalam pertempuran dan mulai menyerang para murid yang bukan dari sekte pedang emas. Deng Kifeng, Ling Hua dan yang lainnya berdiri tepat di samping Batian Nan. Niat mereka sangat jelas. Selama seseorang tidak bodoh, orang dapat mengatakan bahwa ras iblis ada di sini untuk mendukung Batian Nan. Saudara Deng, kalian sedikit terlambat. Batian Nan berkata dengan nada menyalahkan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jika kakak Bat tidak menyambut kita, maka kita akan pergi. Deng Kifeng berbalik untuk pergi. Huh, kenapa kamu begitu serius? Karena kamu di sini, lakukan bagianmu. Batian Nan mengerutkan kening. Meskipun dia sangat tidak puas dengan sikap Deng Kifeng, untuk menyelesaikan situasi saat ini, dia harus bernegosiasi. Karena saudara Bab berkata demikian, maka kami akan membantumu menghentikan mereka berdua. Namun, kamu harus bergerak cepat. Sangat sulit bagi kami untuk menahan pembangkit tenaga listrik jiwa primordial tahap akhir. Deng Kifeng tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin iblis setengah wujud lainnya untuk mengepung Duan Jinchen dan Hua Ruyu, berniat untuk menahan mereka dan membiarkan Batian Nan menangani Zhongyi dan Jingfei terlebih dahulu. Deng Kifeng sudah mengetahui bahwa penguasa lembah dan yang lainnya telah memusnahkan kedua sekte tersebut dan bergegas menuju sekte Kongming dan Ordo Buyue. Oleh karena itu, dia dapat memahami perasaan Zhongyi dan Jingfei saat ini. Mereka pasti ingin membunuh mereka. Dia tidak akan sebodoh itu memimpin bawahannya untuk menghentikan mereka berdua. Jika mereka menjadi gila, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Namun, Duan Jinchen dan Jingfei berbeda. Mereka belum mencapai tahap kegilaan. Hanya iblis setengah wujud yang berani mengadili kematian. Maka aku akan memenuhi keinginanmu. Duan Jinchen mengangkat pedang bulu peraknya dan menyerang. Cahaya pedang yang memenuhi langit langsung menyelimuti keempat iblis yang mengelilinginya. Deng Ki Feng dan yang lainnya kaget dan buru-buru membela diri. Tujuan mereka hanya untuk menahan pihak lain dan tidak bertarung langsung. Selama mereka tidak membiarkan Duan Jinchen membantu Zhongyi dan yang lainnya, itu akan baik-baik saja. Hua Ruyu pun langsung menyerang. Mutiarayin ekstrim bulan arktik terbang di atas Linghua dan yang lainnya di bawah kendalinya, bermaksud untuk membekukannya. Linghua dan yang lainnya bereaksi dengan cepat. Bahkan sebelum Mutiarayin ekstrim bulan arktik mendekat, mereka sudah menyebar, tidak memberi Hua Ruyu kesempatan untuk menangkap semuanya. Melihat kedua belah pihak sudah menyerang, meskipun Zhongyi dan Jingfei tahu bahwa ada perbedaan kekuatan antara mereka dan Ba Tiannan, mereka masih menyerang ke depan dengan ceroboh. Selama mereka bisa membunuh pihak lain, mereka tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar. Zhongyi dan makhluk rohnya bekerja sama, dan dengan kecepatan Jingfei, mereka masih memiliki peluang bagus. Namun, ini adalah sekte Ba Tiannan. Basis budidayanya lebih tinggi dari mereka berdua, dan dengan Battletiger Sabre di tangannya, hasilnya sulit diprediksi. Serahkan hidupmu. Zhongyi meraung, membuka tirai pertempuran. Piton skala hitam kepala buaya langsung menyapukan ekornya. Adapun Zhongyi, dia mengeluarkan senjatanya, kapak perang yang besar. Sejak dia menaklukkan piton sisik hitam kepala buaya, dia jarang menggunakan senjatanya. Kali ini, dia berusaha sekuat tenaga. Baru setelah itu, dia mengeluarkan kapak perangnya. Saat kapak perang itu menari-nari di udara, cahaya terang melonjak, dan pita-pita melesat ke segala arah. Adapun Jingfei, dia telah mendorong kecepatan pedang bayangannya ke puncaknya, menutup sepenuhnya ruang di sekitar Batiannan. Koordinasinya dengan Zhongyi cukup baik. 247. Dani, kamu tidak bilang. Penguasa pengukur surga sangat cepat. Hanya butuh waktu sebatang dupa dan kita sudah mencapai lembah kekacauan iblis. Berdiri di dalam penguasa pengukur surga, Luoping menatap lembah kekacauan iblis dan berkata sambil tersenyum. Namun, dia tidak mendapat tanggapan. Saat dia berbalik, dia melihat wajah terkejut Niue. Apa yang salah? Luoping bertanya. Pesona penyegelannya benar-benar rusak. Apa yang sedang terjadi? Tapi kenapa Vali Master Chang tidak ada di sini? Niue mengabaikan Luoping dan berkata pada dirinya sendiri. Pesona segel apa yang rusak? Master lembah mana? Bisakah kamu? Ah, kamu tidak sedang membicarakan tentang pesona yang menyegel para penggarap Yao tahap transformasi, kan? Luoping tiba-tiba berpikir. Ya, pasti terjadi sesuatu di lembah, kata Niue dengan wajah serius. Keduanya meninggalkan ruang internal penguasa pengukur langit. Niue segera menyimpannya dan kemudian terbang langsung ke area inti bangunan. Luoping mengikuti dari belakang. Tuan muda, bagaimana kamu kembali? Seekor binatang iblis katak panggung inti iblis yang ditempatkan di sini melihat sosok Niue dan bertanya dengan heran. Ketika melihat Luoping di belakangnya, ia menjadi defensif lagi dan mengangkat garpu baja di tangannya. Kalau aku tidak kembali, kemana aku akan pergi? Izinkan saya bertanya kepada Anda, kemana perginya Tuan Lembah Chang dan yang lainnya? Niue bertanya langsung. Master Lembah, Master Lembah dan yang lainnya pergi menyerang lima sekte. Kata binatang iblis katak. Apa? Luoping berteriak. Binatang iblis katak sangat ketakutan hingga hampir menjatuhkan garpu baja di tangannya. Apa yang terjadi? Bagaimana Lembah Master Chang dan yang lainnya bisa melarikan diri? Mengapa mereka terburu-buru menyerang lima sekte? Niue bertanya dengan bingung. Itu karena Tuan Muda ditangkap oleh lima sekte. Kepala Pelindung Deng mengkhawatirkan keselamatanmu dan memberi tahu Tanah Suci. Oleh karena itu, Tanah Suci mengirim senior kiyu, yang berada di tahap panjang umur, untuk menyelamatkan guru lembah dan yang lainnya. Kemudian, mereka menyerang lima sekte. Kata binatang iblis katak. Apa? Saya ditangkap oleh lima vaksi. Niue merenung sejenak dan memahami keseluruhan rangkaian kejadian. Wajahnya langsung tenggelam. Itu bukan karena dia khawatir dia tidak bisa mengalahkan lima sekte, tapi karena dia tidak ingin menambah jumlah korban. Cepat dan perintahkan bawahanmu untuk berhenti menyerang sekte Kong Mingku. Aku tidak peduli dengan sekte lain, tapi sekteku tidak bisa dirusak. Luoping berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin lagi bercanda dengan Niue tentang masalah penting seperti itu. Sebaliknya, dia langsung memberi perintah. Jika mereka terlambat, sekte tersebut mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Ketika Niue mendengar ini, dia tidak keberatan. Dia langsung memerintahkan Tot Demon Beast untuk mengeluarkan Jade Slip. Dia mulai menghubungi Master Lembah dan yang lainnya. Jika bukan karena Jade Slip miliknya hancur selama kesengsaraan surgawi, dia pasti sudah menghubungi Deng Ki Feng dan yang lainnya. Di depan ola utama sekte Kong Ming, Chou Feng bertarung melawan dua pria paruh baya berbaju hijau sendirian. Meskipun dua orang lainnya juga berada di tahap akhir tahap kehidupan surgawi seperti dia, mereka tampaknya takut dengan asap beracunnya dan tidak berada di atas angin. Selain itu, ada juga banyak anggota klan Yao yang bertarung melawan murid-murid sekte langit neter. Meskipun formasi pelindung berhasil bertahan untuk sementara waktu, pada akhirnya tetap saja rusak. Anggota klan Yao segera mengepung sekte langit neter. Lebih dari selusin tetua menghentikan Chou Feng. Hanya dalam satu konfrontasi, mereka bertiga mati keracunan oleh asap beracun Chou Feng. Bahkan para penggarap tahap jiwa baru lahir tidak dapat melarikan diri. Dalam pertempuran berikutnya, empat orang lainnya kalah. Sebagai upaya terakhir, mereka hanya bisa meminta bantuan dari dua tetua Tai Sang yang telah berkultivasi dalam pengasingan. Kedua tetua Tai Sang telah mencapai tahap akhir dari tahap kehidupan surgawi dan bersiap untuk menerobos ke tahap Dong Su. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak ragu-ragu untuk keluar. Setelah bertarung, mereka menemukan bahwa Chou Feng adalah kelabang beracun berkaki seribu yang pandai menggunakan asap beracun. Kedua tetua Tai Sang tidak berani menghadapinya secara langsung dan hanya bisa menahannya. Para tetua yang tersisa adalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal dan tengah tahap jiwa primordial. Namun, dalam menghadapi binatang iblis setengah bentuk klan iblis, sulit bagi mereka untuk unggul. Para penggarap iblis setengah bentuk lembah kekacauan iblis bisa menjadi kepala penjaga ketika mereka mencapai tahap akhir setengah bentuk. Mereka memiliki banyak penjaga di bawah komandonya. Misalnya, Deng Ki Feng bertanggung jawab atas tujuh penjaga linghua. Ada banyak kepala penjaga seperti Deng Ki Feng. Saat ini, setengah dari mereka telah datang. Mereka memimpin penjaga mereka untuk mengepung para tetua Sekte Kong Ming dan tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Aku tidak menyangka Kong Ming Duo dari Sekte Kong Ming menjadi begitu lemah. Ini benar-benar tidak sebaik reputasimu. Chou Feng berkata dengan sinis. Huff, kelabang belaka berani berbicara begitu sombong. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi, jangan sampai Anda menjadi kelabang goreng. Salah satu pria berbaju hijau berkata. Jika memungkinkan, dia tetap berharap Chou Feng bisa pergi. Itu bukan karena dia benar-benar takut, tetapi karena dia khawatir korban dari murid Sekte tersebut akan meningkat. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka berdua mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh Chou Feng. Namun, akibatnya mungkin mereka akan terluka parah. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lakukan saat mereka akan maju. Namun, jika itu benar-benar mencapai titik di mana mereka tidak bisa menghadapinya, mereka akan tetap bertarung sampai mati tanpa ragu-ragu untuk melindungi Sekte tersebut. Sejak aku datang, aku tidak berencana untuk kembali dengan tangan kosong. Jika aku tidak menghancurkan Sekte Kong Mingmu hari ini, bukankah aku akan datang dengan sia-sia? Hahaha. Chou Feng tertawa bangga. Dia sangat menyadari ketakutan Kong Mingduo. Namun, dia hanya bisa mengandalkan asap beracunnya untuk mengintimidasi mereka. Jika mereka bersaing dalam kekuatan tempur sesungguhnya, dia tetap tidak bisa menang melawan mereka berdua. Penjaga kiri, apakah kamu ingin bertarung dan memberi pelajaran pada kelabang ini? Jika itu masalahnya, mari kita beri dia pelajaran. Jika tidak, dia akan berpikir bahwa Sekte Kong Ming mudah untuk ditindas. Setelah berdiskusi, Kong Mingduo memutuskan untuk memberi pelajaran nyata kepada Chou Feng. Dengan kilatan cahaya di tangan mereka, masing-masing dari mereka mengeluarkan pedang. Keduanya menampilkan teknik pedang yang sama. Teknik pedang dari 12 pedang Kong Ming tampak lebih elegan dan mendominasi di tangan mereka. Niat pedang yang kuat semacam itu membuat mereka tampak seperti dewa pembunuh, menyebabkan Chou Feng tanpa sadar merasakan sedikit ketakutan. Sangat kuat, sungguh niat pedang yang menakutkan. Chou Feng diam-diam berseru. Meskipun dia sedikit takut, Chou Feng masih terus melepaskan racun asap hijau ke labang, menutup seluruh ruang di sekitar Kong Mingduo. Jika bukan karena mereka membuka pelindungnya, mereka akan diserang oleh racun asap hijau. Pedang penggabungan 8 Kong Ming Kong Mingduo berteriak serempak. Sebentar lagi, mereka menyelesaikan kombinasi 8 teknik pedang. Meskipun itu juga merupakan pedang 8 penggabungan, itu jauh lebih kuat daripada milik Duan Jinchen. Entah itu kekuatan dan mematikan teknik pedang, atau jangkauan sinar pedang, semuanya berada di luar jangkauan Duan Jinchen. Terlebih lagi, maksud pedang Kong Mingduo bahkan lebih menakutkan. Niat membunuh yang menentukan yang dapat memusnahkan segalanya hampir memadat menjadi sebuah substansi, secara langsung mempengaruhi kondisi pikiran Chou Feng. Begitu mereka berdua menampilkan teknik pedang mereka, dua penghalangi pedang besar muncul dari udara tipis dan perlahan-lahan bertambah besar. Segera, racun asap hijau di sekitarnya terpaksa mundur, memperlihatkan sosok Chou Feng yang tersembunyi di dalam racun asap hijau. Chou Feng melihat ini dan hendak mundur, tetapi dua pedang besar penghalangi langsung meledak. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam, menenggelamkan sosok Chou Feng dalam sekejap. Yang terdengar hanyalah umpatan kemarahan yang terus-menerus. Kong Mingduo mencibir. Saat mereka akan terus mengayunkan pedang mereka dan membunuh Chou Feng sekaligus, mereka menemukan bahwa sinar pedang di depan mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Hal ini membuat mereka mengerutkan kening. Di saat yang sama, mereka merasa ada yang tidak beres. Menghindari. Saat mereka berdua selesai saling mengingatkan, lampu hijau besar menyapu tempat mereka berdiri, menyapu ruangan. Racun asap hijau yang sangat pekat melonjak, menutupi langit dan matahari. Melihat ke sepanjang lampu hijau, Chou Feng, yang telah tenggelam oleh sinar pedang, menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, yang ada adalah kelabang hijau besar. Perut kelabang memiliki lebih dari seribu kaki dari kepala hingga ekor, dan sepasang rahang bawah di belakang kepalanya berukuran tiga kali lipat ukuran kaki lainnya. Ini adalah tubuh asli Chou Feng, tubuh sebenarnya dari kelabang beracun. Lampu hijau dari sebelumnya adalah ekornya. Ketika ia melewati Kong Ming Duo, ia mengeluarkan sejumlah besar racun asap hijau, meracuni ruang beberapa ratus meter. Bahkan para penggarap dan iblis yang bertarung di kejauhan terpengaruh oleh racun asap hijau. Tubuh mereka berubah menjadi hijau, dan darah hijau mengalir keluar. Setelah racun asap hijau memasuki tubuh mereka dan merusak daging mereka, daging dan tulang mereka berangsur-angsur berubah menjadi darah. Tubuh yang semula hidup berubah menjadi genangan darah hijau dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan mayat. Bahkan penggarap tahap jiwa yang baru lahir dari jiwa yang baru lahir tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan terkorosi, belum lagi penggarap tahap ramuan emas dan bahkan penggarap tahap yayasan pendirian. Dengan ini, beberapa ratus murid sekte Kong Ming dan iblis di sekitar kelabang beracun mati dalam sekejap. Ruangannya menjadi lebih luas, tetapi mereka tetap tidak melihat Kong Ming Duo. Saat Chou Feng menyapu ekornya, dia yakin dia tidak melukai keduanya sama sekali. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka benar-benar menghindar lebih dulu. Hal ini membuat Chou Feng merasa tidak berdamai. Di bawah pengepungan pedangki, tubuh manusia aslinya ditebas dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, dan dia hampir terpotong-potong. Jika dia tidak berubah kembali ke bentuk iblis aslinya tepat waktu, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan tubuhnya. Meski tubuh manusia bentuk iblis tidak sekuat tubuh aslinya, ia tetap tidak bisa terluka oleh serangan biasa. Cedera ini juga membuat Chou Feng menyadari kekuatan sebenarnya dari Kong Ming Duo, sehingga setelah ia berubah kembali ke tubuh aslinya, ia langsung menyapu ekornya. Dia pikir dia bisa berhasil, tapi dia tidak menyangka keduanya akan menghindar. Chou Feng melepaskan Demon Sense-nya untuk mencari dengan hati-hati, tapi dia masih tidak bisa mendeteksi aura keduanya, seolah-olah mereka tidak berada di ruang ini. Mungkinkah itu alat roh spasial? Chou Feng memikirkan kemungkinan ini. Menurut pemikiran Chou Feng, hanya alat roh spasial yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari rasa iblisnya. Lagipula, pembangkit tenaga listrik Celestial Lifestage tahap akhir tidak hanya mampu menguasai Demon Sense dalam jarak puluhan ribu mil, namun Demon Sense-nya juga sangat sensitif. Tidak mungkin bagi pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama untuk menyembunyikan aura mereka di bawah hidungnya. Kecuali mereka meminjam kemampuan alat roh spasial untuk membuka ruang, mereka bisa bersembunyi di ruang lain untuk menghindari rasa iblisnya. Karena kamu bersembunyi, aku akan menghancurkan sektemu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Melihat bahwa dia tidak dapat menemukan aura keduanya, Chou Feng berubah pikiran dan berencana menggunakan metode lain untuk memaksa mereka menunjukkan diri. Tubuh sejati lipan yang besar itu terlihat kikuk, namun ia bergerak dengan sangat cepat. Ia terbang langsung ke Fenaro Sekte Kongming, berniat untuk menghancurkannya. Ekor hijaunya menyapu ke bawah dengan ganas. Kali ini tidak ada asap hijau yang keluar. Itu murni mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat dan dimenki untuk menghancurkan Fenaro. Serangga, kamu berani. Suara marah terdengar, dan cahaya biru menyala di dekat ekor hijau. Sosok Kongmingduo muncul bersama, masih memegang dua pedang di tangan. Namun, saat mereka muncul, kedua pedang itu terlepas dari tangan mereka dan berubah menjadi dua aliran cahaya yang terbang menuju ekor hijau Chou Feng. Melihat hal tersebut, Chou Feng segera mengubah arah serangan ekornya. Itu tidak lagi ditujukan pada Fenaro, tetapi pada dua aliran cahaya. Dia tidak ingin terluka sebagai ganti spirit Fen pihak lain yang dihancurkan. 248 Dang 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 Dua garis cahaya dan ekor hijau Chou Feng berbenturan berkali-kali. Meski kedua pancaran cahaya itu dipantulkan kembali berkali-kali, namun tetap saja seperti belatung yang menempel di ekor. Cangkang hijau keras dari ekor Chou Feng telah retak karena serangan pedang berharga itu. Meskipun itu tidak cukup untuk melukai intinya, itu tetap membuatnya sangat marah. Ketika dia menyerang sekte cahaya pelangi, dia bertemu dengan dua ahli alam kehidupan surgawi tahap akhir. Meskipun budidaya mereka tidak bisa dibandingkan dengan Kong Ming Duo di depannya, kecepatan mereka sangat cepat, menyebabkan dia menderita kerugian besar. Pada akhirnya, meski dia berhasil mengandalkan racun asap hijau untuk membunuh mereka, dia juga menderita beberapa luka dalam. Meskipun dia telah menggunakan beberapa batu roh dan pil yang disediakan oleh Chaos Demon Valley untuk memulihkan energi Yuan Iblisnya, amarahnya masih sangat sulit untuk dihilangkan. Sekarang dia menghadapi Kong Ming Duo, dan sekali lagi diserang oleh mereka, kesabaran Chou Feng akhirnya mencapai batasnya. Dia tidak peduli dengan konsumsi energi Yuan Iblisnya, dan langsung menuangkan energi Yuan Iblisnya ke ekornya, terus-menerus menyapu kedua pedang berharga itu. Tujuan Kong Ming Duo adalah untuk mencegah Chou Feng menghancurkan pembuluh darah roh, jadi ketika mereka menyerang, mereka dengan sengaja memindahkan medan perang ke arah lain. Segera, medan perang ketiganya jauh dari Fena Roh. Saat ini, kemarahan Chou Feng juga telah mencapai tahap letusan. Ekor hijaunya meletus dengan cahaya yang kuat, dan cangkang yang semula penuh retakan justru kembali ke keadaan semula dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah terluka sama sekali. Kekuatan serangan besar datang dari ekor hijau, dan akhirnya dua pedang berharga itu dikirim terbang kembali ke tangan Kong Ming Duo. Karena mereka mengendalikan dua pedang berharga itu, ketika pedang itu terbang kembali, keduanya juga terkena serangan balik, menyebabkan darah dan ki mereka melonjak. Esensi sejati beredar ke seluruh tubuh mereka, menekan aliran darah dan ki. Kong Ming Duo memegang pedang berharga mereka, dan keduanya saling memandang, dan diam-diam mengangguk. Pemandangan ini terlihat di mata Chou Feng, dan dia secara alami memahami apa yang mereka berdua pikirkan. Mereka pasti diam-diam berkomunikasi satu sama lain dan mendiskusikan beberapa taktik pertempuran. Namun, dia tidak takut sama sekali. Dia belum menggunakan jurus pamungkasnya. Begitu dia menggunakannya, akan sulit bagi duo Kong Ming untuk melarikan diri tanpa cedera. Sebelumnya, dua tetua agung dari Sekte Cahaya Pelangi telah mati akibat jurus pamungkasnya, dan sebagai serangan terakhir, Chou Feng jarang gagal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kali ini tidak terkecuali. Melapor kepada senior Chou, kami baru saja menerima kabar bahwa Tuan Muda telah kembali ke lembah kekacauan iblis, dan dia telah mengirimkan pesan yang meminta kami untuk segera menghentikan serangan terhadap Sekte Kong Ming. Jika ada yang tidak patuh, Tuan Muda akan melakukannya pasti memberi tahu tanah suci dan menghukum mereka dengan berat. Saat Chou Feng hendak melepaskan jurus pamungkasnya, dia tiba-tiba menerima transmisi suara. Itu datang dari salah satu kepala pelindung lembah kekacauan iblis. Hentikan serangan itu dan hukum mereka dengan berat. Chou Feng hanya bisa menguraikan makna ini. Ini jelas ditujukan padanya. Lagi pula, selain dia, yang lain semuanya adalah iblis dari lembah kekacauan iblis, dan tidak ada yang akan melanggar perintah Niyue. Bahkan Chou Feng sedikit waspada dengan identitas Niyue. Bagaimanapun, pihak lain adalah binatang iblis kelas 9, dan keturunan Raja Iblis. Orang-orang tua di Tanah Suci itu sangat menghargainya. Dengan kilatan cahaya, Chou Feng berubah kembali ke wujud manusianya. Dia memandang Kong Ming Duo yang kebingungan di depannya dan mendengus dingin. Dia langsung meninggalkan Sekte Kong Ming dalam sekejap tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika kepala pelindung ras iblis yang telah menerima pesan Niyue melihat Chou Feng pergi, dia juga memberi perintah dan memimpin semua iblis menjauh dari pertempuran, meninggalkan sekelompok murid Sekte Kong Ming yang kebingungan. Tuan Sekte Kanan, menurut Anda mengapa mereka tiba-tiba pergi? Dari kelihatannya, mereka jelas berencana untuk menghancurkan aliran roh Sekte kami. Aku juga tidak yakin. Namun, meskipun kelabang ini sedikit lebih lemah dari kita, racun asap hijaunya memang sangat beracun. Jika kita tidak menggunakan teknik rahasia, kabut tak terlacak, untuk menyembunyikan diri kita dalam ketiadaan, kurasa itu racunnya akan menembus penghalang pelindung kita. Master Sekte Kiri masih memiliki ketakutan yang tersisa di hatinya ketika dia berbicara tentang situasi sebelumnya. Melihat junior Sekte yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal, mereka sebenarnya tidak merasakan banyak hal. Bagaimanapun, pada tingkat kultivasi mereka, mereka telah melihat terlalu banyak pembunuhan dan kematian. Faktanya, mereka hanya peduli dengan keberadaan Sekte tersebut. Selama pembuluh darah roh masih ada dan Sekte tersebut tidak dihancurkan, mereka dapat yakin. Ini bukan hanya tanggung jawab mereka sebagai penatua agung, tetapi juga perasaan mendalam mereka terhadap Sekte tersebut. Paman bela diri, akankah klan Yao kembali? Penatua Fang Xiao, yang berada dalam kondisi sedikit menyesal, mendatangi Kong Ming Duo dan bertanya. Meskipun kultivasi Fang Xiao sangat dalam dan dia tidak terluka parah, pakaiannya compang kemping dan rambutnya berantakan. Dia benar-benar berbeda dari penampilan serius sebelumnya. Mereka tidak akan melakukannya. Mereka tiba-tiba mundur ketika mereka memiliki keuntungan. Pasti ada alasan khusus. Saya yakin mereka tidak akan kembali. Benar, apakah Anda memberitahu Master Sekte tentang situasinya? Tanya Master Sekte kiri Kong Ming Duo. Meskipun keduanya terlihat setengah baya, Master Sekte kiri terlihat lebih dewasa sedangkan Master Sekte kanan terlihat lebih muda. Melapor pada Paman Master, kami telah memberitahu Ketua Sekte. Namun, kami tidak menerima tanggapan apapun. Saya rasa ada pertempuran sengit di Sekte Pedang Emas. Kata Fang Xiao. Beritahu para murid untuk menghadapi situasi di sini. Anda dan para tetua lainnya datang ke Aola Utama dan menceritakan semuanya kepada kami. Setelah Master Sekte kiri selesai berbicara, dia pergi bersama Master Sekte kanan. Setelah Fang Xiao selesai memberikan perintahnya, dia juga pergi ke Aola Utama bersama para tetua yang tersisa untuk melaporkan situasinya kepada Kong Ming Duo. Di depan Aola Utama Sekte Pisau Emas, Batian Nan menghadapi pengepungan Zhongyi, Jingfei, Hua Ruyu, dan Duan Jinchen. Dia sepertinya tidak bisa bertahan dan situasi kembali ke keadaan semula. Di udara di dekatnya, ada juga tiga tetua mengenakan Juba Emas memegang pedang berharga dan bertarung sengit dengan lawan mereka. Lawan mereka adalah Chou Feng, Master Lembah Changli, tiga wakil Master Lembah, dan Ni Yue. Di antara mereka, Chou Feng dan lawannya memiliki ketegangan paling sedikit. Perut Chou Feng penuh amarah, dan sekarang dia menghadapi Tetua Agung Sekte Pedang Emas, Chou Feng hampir melampiaskan seluruh amarahnya pada lawannya. Keduanya sama-sama ahli di tahap akhir alam kehidupan surgawi. Dalam pertarungan satu lawan satu, Chou Feng memiliki keunggulan. Entah itu dari segi kekuatan atau pengalaman bertarung, dia jauh di depan lawannya. Selain itu, ada racun asap hijau ekor ke labang yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Tetua Agung Sekte Pedang Emas itu benar-benar dipukuli karena ketakutan. Dia tidak dapat menggunakan kahliannya dan tidak dapat melakukan apapun. Berdasarkan situasinya, Chou Feng akan mampu membunuh lawannya dalam waktu singkat dan mengirim Tetua Agung Sekte Pisau Emas untuk menemui leluhur sektanya. Di sisi lain, Ni Yue dan Changli berhadapan dengan salah satu Tetua Agung Sekte Pisau Emas. Tiga wakil Master Lembah lainnya menyerang Tetua Agung Sekte Pedang Emas yang tersisa bersama-sama. Changli adalah seorang ahli dalam tahap akhir dari alam transformasi bentuk. Meskipun Ni Yue baru saja mencapai tahap pertengahan alam transformasi bentuk, setelah membangkitkan kekuatan garis keturunannya dan menerima warisan terapi, kekuatan bertarungnya tidak jauh lebih lemah daripada kekuatan Changli. Keduanya berada di atas angin, menekan Tetua Agung Sekte Pisau Emas dan memaksanya mundur. Ketika dia keluar, dia sombong, tapi sekarang dia benar-benar dikalahkan. Tiga wakil Master Lembah dari Demon Chaos Vali juga berada di tahap akhir dari alam transformasi bentuk. Meskipun kekuatan pertarungan individu mereka tidak bisa dibandingkan dengan Changli, ketiganya bekerja sama dengan sangat baik. Mereka berimbang melawan-lawan mereka. Adapun murid-murid Sekte Pedang Emas, lebih dari setengah dari mereka telah dibunuh oleh pasukan klan iblis yang besar. Separuh sisanya hanya melawan dengan keras kepala. Menghadapi pasukan klan iblis yang tiba-tiba berlipat ganda, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Sialan, kalian klan iblis tidak menepati janji kalian. Kalian mengingkari janji kalian dan menyerang. Aku, Batian Nan, tidak akan membiarkan kalian pergi. Wajah Batian Nan pucat pasi. Saat menghadapi serangan kelompok Duan Jinchen dan Piton Sisik Hitam Kepala Buaya, dia mengutup klan iblis di kejauhan. Dia tidak membutuhkan citra Master Sekte lagi. Dia hanya ingin melepaskan amarahnya, sama seperti Chou Feng. Namun, kemarahannya datang terlalu tiba-tiba. Itu adalah jenis kemarahan yang menyerang hatinya. Awalnya, dia dan klan iblis telah mendiskusikannya dengan benar. Deng Ki Feng dan yang lainnya akan membantu menahan Duan Jinchen dan Hua Ruyu, sementara dia sendiri yang akan menangani Zhong Yi dan Jing Fei. Setelah pertarungan, mereka berdua hampir dipukul hingga mereka tidak bisa melawan. Selama dia berusaha lebih keras, dia akan bisa membunuh mereka. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Chou Feng tiba-tiba muncul entah dari mana. Begitu dia muncul, dia berubah menjadi bentuk aslinya dan menghancurkan pembuluh darah roh Sekte Pisau Mas tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saat Batian Nan hendak memberitahu tiga tetua agung yang sedang mengasingkan diri, tiga aliran cahaya terbang keluar dari belakang Sekte Pedang Emas dan mendarat di depan Chou Feng. Sosok tiga lelaki tua muncul. Mereka adalah tiga tetua agung dari Sekte Pedang Emas. Ketika semua orang melihat ketiga lelaki tua itu muncul, mereka akhirnya memahami kekuatan tersembunyi dari Sekte Pisau Mas. Empat sekte lainnya hanya memiliki dua kultifator tahap panjang umur, namun Sekte Pisau Mas sebenarnya menyembunyikan tiga. Tidak ada yang tahu tentang mereka sampai sekarang. Jelas sekali betapa dalamnya mereka bersembunyi. Melihat pihak lain adalah anggota klan Iblis, ketiga lelaki tua itu tidak perlu menanyakan alasannya. Mereka langsung menyerang, berniat membunuh Chou Feng untuk membalas kehancuran pembuluh darah roh. Pada saat ini, kelompok Chang Li dan Ni Yue juga muncul satu demi satu, menghalangi dua lelaki tua itu. Adapun Deng Ki Feng dan yang lainnya, mereka sepertinya telah menerima semacam perintah. Pada saat yang sama, mereka berhenti menahan Duan Jin Chen dan Hua Ruyu, dan mulai mengarahkan serangan mereka ke arah murid Sekte Pedang Emas. Perubahan mendadak ini tidak hanya membingungkan Duan Jin Chen dan yang lainnya, tetapi juga membuat Batian Nan ingin mengutuk. Sebelumnya mereka adalah sekutu, tetapi sekarang mereka menjadi musuh. Saat ini, Duan Jin Chen dan Hua Ruyu juga bereaksi. Mereka segera bergabung dengan Zhong Yi dan Jing Fei untuk mengepung Batian Nan. Mereka bertarung sampai sekarang, dan Batian Nan benar-benar menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Baru kemudian dia akhirnya membuka mulut untuk mengutuk. Namun, klan Iblis mengabaikan kutukannya. Duan Jin Chen dan yang lainnya memperkuat serangan mereka, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah dua jam, Sekte Pedang Emas, yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, sebenarnya akan dihancurkan oleh kekuatan gabungan dari empat sekte lainnya dan klan Iblis. Dan kekuatan pendorong di balik kehancuran mereka sebenarnya adalah seorang kultifator yang baru berada pada tahap awal dari Golden Elixir. Hei, Paman Beladiri, kenapa kamu kembali? Kamu benar-benar tahu cara memilih waktu yang tepat. Zengki dan murid terdaftar lainnya membersihkan mayat di sekte tersebut, dan dengan mudah membersihkan berbagai tempat di sekte tersebut. Tidak lama setelah mereka kembali ke puncak ke-10, mereka melihat Luoping kembali dengan santai. Apa, mungkinkah aku tidak bisa kembali? Luoping bertanya sebagai balasan. Paman Beladiri, bukan itu maksudku. Hanya saja sekte tersebut baru saja mengalami serangan dari klan iblis, dan banyak murid yang mati. Jika kamu kembali dua jam lebih awal, menurutku kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. 249 Sepertinya kamu seharusnya berada sangat dekat dengan medan perang. Kenapa kamu baik-baik saja? Setelah mendengarkan penjelasan Zengki, Luoping mau tidak mau bertanya. Ini, ini, mungkin ras iblis merasa aku terlalu lemah dan tidak sepadan dengan waktu mereka, kata Zengki sambil tertawa. Luoping tersenyum tipis dan tidak bertanya lagi. Dia meninggalkan Zengki dan langsung menuju deretan kamar di belakang. Dia sudah merasakan aura Han Junyang. Sepertinya dia telah keluar dari pengasingan. Mereka baru mengasingkan diri sekitar dua bulan. Mungkin karena serangan ras iblis mereka keluar lebih awal. Luoping juga sangat ingin tahu apakah kultivasi mereka telah meningkat, jadi dia langsung masuk ke kamar Han Junyang. Dia menemukan bahwa semua orang berkumpul di ruangan ini. Semuanya ada di sini. Luoping langsung masuk dan melihat Han Junyang dan yang lainnya dengan gembira membicarakan sesuatu. Saat mereka berempat melihat Luoping, mereka sangat senang. Mereka semua berhenti berbicara dan bangkit untuk menyambut masuknya Luoping. Setelah mendarat, Luoping menemukan bahwa kultivasi mereka telah meningkat pesat. Dengan sapuan kesadaran spiritualnya, alam kultivasi Han Junyang, Ding Zhang Shan, Ku Zhe, dan Ku Singar tercermin dalam pikiran Luoping. Dia cukup puas. Lagi pula, mereka baru mengasingkan diri selama dua bulan. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mengalami kemajuan sebanyak ini. Saya percaya bahwa selama Anda berkultivasi dalam pengasingan selama sekitar satu tahun, bahkan Singar pun akan memiliki kesempatan untuk maju ke tahap pengumpul Ki, kata Luoping. Tuan muda, bagaimana mungkin? Meskipun spirit Ki di sini berlimpah dan kecepatan kultivasi sangat cepat, satu tahun terlalu singkat. Bagaimana saya bisa maju ke tahap pengumpul Ki? Ku Singar tidak dapat mempercayainya. Tidak ada yang mustahil. Bukankah kamu sekarang adalah master bela diri tahap akhir? Sangat mungkin bagimu untuk maju ke tahap pengumpul Ki dalam setahun. Sedangkan untuk Ku Z, menurutku itu hanya akan memakan waktu setengah tahun. Luoping mengubah topik menjadi Ku Z. Ku Z memang berbakat. Dia sudah berada di tahap awal jenderal bela diri agung. Meskipun dia masih belum cukup kuat di domen budidaya, kecepatan kultivasinya sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Selain itu, Luoping selalu memuji teknik kondensasi tubuh penghancur Ki, Ku Z. Dia percaya bahwa setelah budidayanya meningkat, kekuatan teknik rahasia ini menjadi lebih kuat. Tuan Muda, jangan khawatir. Saya pasti akan bekerja keras. Saya masih ingin mencapai tahap pengumpul Ki secepat mungkin sehingga saya dapat menjelajahi dunia kultivasi bersama Anda. Ku Z berkata dengan penuh semangat. Apakah menurutmu begitu mudah untuk melakukan perjalanan dalam wilayah kultivasi? Belum lagi tahap pengumpul Ki, bahkan seorang kultivator tahap ramuan emas hanyalah anak kecil. Tanpa mencapai tahap jiwa baru lahir, sangat sulit untuk membangun dirimu sendiri. Setelah periode pemahaman dan pengalaman ini, Luoping menjadi semakin sadar akan pentingnya kekuatan kultivasi. Meskipun dia sekarang telah mencapai tahap golden elixir, itu masih belum ada apa-apanya. Dalam kasus di mana para penggarap panggung Daceng yang kuat pada dasarnya tidak keluar, para penggarap panggung Dongsu yang kuat sudah menjadi eksistensi teratas di seluruh domain budidaya. Entah itu kepala sekolah dari delapan sekte manusia kelas satu atau Raja Iblis dari klan Iblis, mereka semua adalah orang-orang kuat di tahap Dongsu akhir. Mereka telah memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat menutupi langit dengan satu tangan. Di bawah mereka adalah kepala sekolah dari sekte kelas dua. Mereka semua berada di tahap Tianxiu akhir dan dapat dianggap sebagai orang yang hebat. Orang kuat di tahap akhir Naschen Sol seperti Duan Jinchen, yang merupakan kepala sekolah sekte kelas tiga, juga bisa dianggap sebagai seseorang yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Bagi orang-orang kuat di bawah tahap jiwa baru lahir, tidak ada yang akan memberi mereka wajah sama sekali ketika mereka berkultivasi di wilayah budidaya. Pada dasarnya, mereka akan disiksa dan dibunuh. Oleh karena itu, ketika Luoping mendengar kata-kata Kuze, dia merasa emosional. Tidak mungkin, tahap jiwa yang baru lahir. Kuze menggelengkan kepalanya. Tahap itu terlalu jauh untuk dirinya saat ini. Jaraknya sangat jauh sehingga dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tanpa berkultivasi selama beberapa ribu tahun, bagaimana seseorang bisa mencapai tahap seperti itu. Sedangkan Pamanding, dia sudah berada di puncak Marsial Lord. Jika tidak ada kejadian tak terduga, tiga bulan sudah cukup baginya untuk memasuki tahap menggambar Ki, Sangshan. Pada saat itu, kegembiraan Ding Sangshan melampaui kata-kata. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertemuan mereka saat itu akan mengubah nasibnya sepenuhnya. Setelah datang ke wilayah budidaya dan berkultivasi dalam pengasingan hanya selama dua bulan, dia telah mencapai puncak tahap Raja Beladiri. Jika sebelumnya, kecepatan kultivasi itu benar-benar mengerikan. Namun, ketika ditempatkan di domain budidaya, hal itu bahkan tidak layak disebutkan. Bagi para kultivator yang baru mulai berkultivasi, selama mereka memiliki kondisi untuk berkultivasi, seringkali mereka hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk beralih dari seorang pemula ke tahap menggambar Ki. Itulah cara berkultivasi yang sebenarnya. Tuan Muda, jangan khawatir. Saat ini, saya dipenuhi dengan keyakinan terhadap kultivasi. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, saya juga tidak akan mengecewakan diri saya sendiri, kata Ding Sangshan. Ah, Junior, aku sudah berada di tahap kondensasi Ki. Aku seharusnya bisa pergi ke sekter rahasia lima elemen untuk mencari guruku, kan? Han Junyang bertanya dengan tidak sabar. Sepertinya dia masih memikirkan hal itu. Senior Han, bukannya aku menghentikanmu, tapi hanya saja dengan kultifasimu saat ini, tidak cocok bagimu untuk pergi ke sekter rahasia lima elemen. Jaraknya terlalu jauh, dan dengan kekuatan kami, aku takut bahkan sebelum kita mencapai tempat itu, kita sudah menemui kesialan. Luoping keberatan sekali lagi. Dia sudah memahami struktur sekte budidaya manusia dari penjelasan terperinci domen budidaya. Sekte rahasia lima elemen adalah sekte kelas dua di bawah yurisdiksi sekte kelas satu, lembah pedang suci. Letaknya di timur, dan Aula Matahari Ungu berada di bawah yurisdiksi sekte kelas satu, istana yang sejati. Itu terletak di barat laut. Jarak antara sekte Kongming dan sekte rahasia lima elemen setidaknya beberapa juta mil. Dengan kekuatan kultifasi mereka, mustahil bagi mereka untuk melintasi jarak itu dengan terbang menggunakan pedang mereka. Jarak yang begitu jauh memerlukan penggunaan teleportasi arai. Namun, hanya sekte kelas dua yang memiliki teleportasi arai jarak jauh. Jika mereka ingin berteleportasi, pertama-tama mereka harus pergi ke susunan teleportasi yang khusus disiapkan oleh Aula Matahari Ungu dan membayar sejumlah batu roh. Jarak antara sekte Kongming dan Aula Matahari Ungu adalah ratusan ribu mil. Hanya jarak ini saja yang membutuhkan waktu beberapa hari untuk terbang. Lalu, berapa lama kita harus menunggu? Han Junyang bertanya. Paling tidak, kami harus menunggu hingga Anda mencapai tahap akhir dari tahap pendirian yayasan, kata Luo Ping langsung. Bagaimanapun, ada kesenjangan antara tahap pendirian yayasan dan tahap golden elixir. Tidak hanya membutuhkan kiroh langit dan bumi dalam jumlah besar sebagai pendukung, tetapi seseorang juga harus sangat berhati-hati saat memadatkan ramuan emas. Jika tidak, seseorang akan gagal pada rintangan terakhir. Luo Ping tidak bisa menjamin kapan Han Junyang bisa mencapai tahap golden elixir. Namun, mencapai tahap akhir tahap pendirian yayasan masih relatif mudah. Bagaimanapun, kiroh langit dan bumi di puncak ke-10 masih sangat kaya. Selama seseorang mencapai tahap akhir dari tahap pendirian yayasan, setidaknya seseorang akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dalam menghadapi bahaya biasa. Selain itu, dengan kekuatan Luo Ping, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk pergi ke sekter rahasia lima elemen. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Saya akan berkultivasi hingga tahap akhir dari tahap pendirian yayasan sesegera mungkin. Han Junyang sangat kooperatif. Selanjutnya, Luo Ping mengobrol lama dengan mereka dan juga menguji kekuatan mereka. Setelah itu, dia bangkit dan kembali ke kamarnya, meninggalkan Han Junyang dan yang lainnya duduk di sana saling memandang. Adik Luo benar-benar bukan manusia. Dia benar-benar menjadi orang kuat di tahap ramuan emas. Jarak di antara kita semakin besar. Bagaimana aku bisa mengejar ketinggalan? Han Junyang berkata dengan kesal. Senior Han, simpanlah. Kamu ingin menyusul Tuan Mudaku. Berhentilah bermimpi. Kamu hanya perlu memastikan jarak antara kamu dan Tuan Mudaku tidak terlalu besar. Haha. Ku Singer berkata tanpa ampun. Saat dia melihat wajah Han Junyang berubah menjadi hijau, dia tidak bisa menahan tawa. Setelah sekian lama bersama, mereka sudah seperti keluarga. Bercanda juga merupakan hal yang mudah bagi mereka. Senior Han, Singer benar. Kecepatan kultivasi Tuan Mudaping bukanlah sesuatu yang bisa kita harapkan untuk dikejar. Kita harus tenang dan fokus pada peningkatan tingkat kultivasi kita, kata Ding Sangshan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya kali ini. Han Junyang menggelengkan kepalanya. Mereka berempat kemudian berpisah, berniat untuk terus berkultivasi dalam pengasingan. Setelah Luoping kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan slip diok komunikasi dan mulai bertanya tentang Ni Yue. Segera, Ni Yue mengirim kembali pesan. Setelah Luoping mendengar berita itu, senyuman muncul di wajahnya. Semuanya berjalan lancar. Nama fraksi pedang emas telah menghilang dari sejarah dunia budidaya. Ketika Luoping mengetahui dari katak di Chaos Demon Fali bahwa fraksi pedang emas telah bekerja sama dengan klan iblis untuk menjebak empat sekte dan saat ini sedang diserang oleh empat sekte, wajah Luoping langsung tenggelam. Dia sekali lagi memerintahkan Ni Yue agar para ahli klan iblis menghancurkan fraksi pedang emas. Hasilnya, Chou Feng, Chang Li, dan yang lainnya langsung pergi ke fraksi pedang emas. Di bawah serangan gabungan dari empat sekte dan klan iblis, ketiga tetua agung mereka akhirnya terbunuh. Adapun Batian Nan, dia juga mati di tangan Duan Jin Chen dan yang lainnya. Baru saja, Ni Yue mengirim pesan yang mengatakan bahwa mereka sudah dalam perjalanan kembali ke Chaos Demon Fali. Adapun master sekte dari empat sekte, mereka masih berada di gerbang gunung fraksi pedang emas, mendiskusikan cara membaginya. Diperkirakan mereka akan segera kembali. Saat ini, Luo Ping masih tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah menganggap Tuan Muda Klan Iblis, Rubah Langit Ekor Sembilan, sebagai mahluk roh. Jika tidak, dia memperkirakan dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang damai. Tujuan perjalanan Luo Ping kali ini adalah untuk menyelesaikan misi sekte. Sekarang sekte baru saja mengalami serangan klan iblis, serikat misi kemungkinan besar sedang beristirahat, jadi Luo Ping berencana menyerahkan misinya besok. Sekarang, dia terutama ingin menukar buku tentang alkimia, alat pemurnian, dan jimat. Sedangkan untuk susunannya, dia sudah memiliki 3000 langkah timba langit. Sebelumnya di pulau itu, Luo Ping mengumpulkan banyak rumput spiritual. Dia sekarang sangat ingin mempelajari seni alkimia. Melalui pemurniannya sendiri, dia bisa mendapatkan pil obat yang sesuai. Sekalipun dia tidak bisa menggunakan semuanya, dia bisa menjualnya, tapi prasyaratnya adalah kualitas pil obatnya tinggi. Tidak peduli berapa tingkat pil obatnya, semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi pula harganya. Faktanya, rumput spiritual juga bisa dijual secara langsung, tetapi Luo Ping telah memperoleh terlalu banyak rumput spiritual, dan nilainya semuanya sangat tinggi. Tidak mungkin mengeluarkan banyak dari mereka untuk dijual sekaligus. Jika tidak, hal itu akan menarik perhatian orang lain. Akan sangat buruk jika mereka membunuhnya untuk membungkamnya dan mencuri hartanya. Oleh karena itu, sambil mempelajari seni alkimia, dia bisa menjual sejumlah kecil rumput spiritual dan pil obat pada saat yang bersamaan. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Sedangkan untuk alat pemurnian dan jimat, dia belum memiliki bahannya. Dia hanya bisa belajar dulu dan berlatih ketika dia memiliki materi di kemudian hari. Keesokan harinya, Luo Ping tiba di Mission Union pagi-pagi sekali. Meski kemarin diserang oleh klan iblis, persatuan misi masih dipenuhi murid-murid, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak heran jika hal seperti ini sering terjadi di domain budidaya. Mereka sudah beradaptasi dengannya. Luo Ping langsung menampilkan hasil misinya di depan Penatua Serikat Misi. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan Jade Slip. Penatua memandang Luo Ping, lalu melihat alat iblis di depannya, inti Luo Ping dan kulit ular melingkar ekor bunga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Luo Ping lagi. Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang murid yayasan pendirian awal, benar-benar dapat menyelesaikan tiga misi perantara. Tampaknya kekuatan Anda sungguh luar biasa. Berikan saya Slip Diok. Sang Tetua mengulurkan tangannya untuk mengambil Slip Diok di tangan Luo Ping. Tiba-tiba, matanya melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu, kamu benar-benar telah mencapai golden elixir awal. Nada suaranya agak tidak wajar. Meskipun Penatua ini hanya bertanggung jawab atas persatuan misi, budidayanya juga telah mencapai tahap jiwa primordial tengah. Sebelumnya, karena perhatiannya tertuju pada hasil misi, dia tidak memperhatikan kultifasi Luo Ping. 250. Dalam kesan sesepu ini, Sekte Kong Ming tidak memiliki murid dengan kecepatan kultifasi secepat itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia memperkirakan yang paling dekat adalah Kong Ming Duo saat ini, tapi itu terjadi hampir 5.000 tahun yang lalu. Penatua ini hanya mendengar tentang kecepatan kultifasi Kong Ming Duo yang menakjubkan, tetapi dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Lagi pula, ketika dia bergabung dengan Sekte Kong Ming, Kong Ming Duo sudah menjadi Penatua dan dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu mereka. Ketika dia berhasil dalam kultifasinya dan menjadi seorang tetua, Kong Ming Duo telah menjadi tetua agung dan mengasingkan diri untuk menerobos ke tahap Dong Su. Setelah bertahun-tahun, bahkan dengan kecepatan kultifasi Kong Ming Duo, mereka masih belum menjadi ahli tahap Dong Su. Dapat dilihat bahwa semakin jauh seseorang berkultifasi, semakin sulit untuk ditembus. Kecepatan kultifasi murid di depannya ini bahkan lebih cepat daripada Kong Ming Duo, jadi bagaimana mungkin dia tidak memperhatikannya. Tetua ini menatap Luo Ping dengan mata menyala-nyala dan perlahan-lahan mengambil slip diok dari tangan Luo Ping. Murid ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan cukup beruntung bisa menerobos. Luo Ping berkata dengan hormat, Pertemuan yang tidak disengaja, tampaknya pertemuan kebetulan ini tidaklah kecil. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki master atau tidak. Apakah kamu bersedia menganggapku sebagai tuanmu? Penatua ini langsung bertanya. Ketika Luo Ping pertama kali datang ke sekte tersebut, tetua ini tidak ada di aula utama, jadi dia tidak tahu bahwa Luo Ping adalah murid Xiao Yan. Terlebih lagi, dia pernah bertanggung jawab atas serikat misi dan tidak mengetahui tentang masalah ini, jadi dia menanyakan pertanyaan ini sekarang. Guru murid ini adalah Xiao Yan, kata Luo Ping. Apa, kakak senior Xiao? Sayang sekali, penatua ini hanya bisa menghela nafas. Dia tidak menghela nafas karena Luo Ping tidak memiliki guru yang baik, tetapi karena dia melewatkan kesempatan untuk menerima murid. Bibit yang baik jika dirawat dengan baik akan tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi di kemudian hari. Dia tidak menyangka kakak senior Xiao akan selangkah lebih maju darinya. Bagaimana tidak disayangkan? Saat tetua itu berbicara, dia memeriksa slip diok Luo Ping. Kemudian, dia mengeluarkan slip diok lainnya dan memverifikasinya satu sama lain. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia mengangguk. Setelah menghapus perasaan spiritual pada dua slip batu diok, tetua itu menyimpannya. Kemudian, dia memindai slip diok itu dengan akal sehatnya dan menghitung hasil misinya sebelum menyimpannya juga. Kemudian, dia mengeluarkan kartu hijau seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Luo Ping. Ini adalah kartu poin. Ini mencatat jumlah poin kontribusi sekte yang Anda peroleh. Anda harus membawanya setiap saat. Selama Anda memindainya dengan indera spiritual Anda, Anda akan tahu berapa banyak poin kontribusi sekte kamu sudah mendapat penghasilan. Orang tua itu menjelaskan. Setelah menerima kartu itu, Luo Ping memeriksanya dengan cermat. Seharusnya itu disempurnakan dengan semacam bahan pemurnian khusus karena bentuknya cukup unik. Setelah memindainya dengan indera spiritualnya, sebuah informasi segera muncul di benak Luo Ping. Itu adalah poin kontribusi sekte untuk misi ini. Tiga misi perantara menghadiahkannya 45 poin. Meski relatif kecil, namun ini masih merupakan awal yang baik. Luo Ping tersenyum puas. Penatuahu, tolong bantu saya menukarkan beberapa buku pemurnian dan alkimia. Luo Ping menyerahkan kartu poinnya. Maksudnya sangat jelas. Dia bermaksud menggunakannya sekarang. Pengilangan alkimia, Luo Ping, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah, mengerti. Meskipun kecepatan kultifasi Anda sangat cepat, Anda tidak dapat membuang waktu Anda untuk aspek lain. Anda harus tahu bahwa kekuatan Anda sendiri adalah yang paling penting. Anda hanya dapat memiliki pemahaman sederhana tentang teknik tambahan tersebut. Penatuahu ini dengan baik hati mengingatkan Luo Ping. Dia khawatir Luo Ping akan terganggu dan mempengaruhi budidayanya. Bagaimanapun, tujuan seorang kultifator adalah untuk naik dan menjadi abadi. Berjuang untuk meningkatkan kekuatan adalah cara raja. Alkimia lainnya, pemurnian, dan sebagainya hanyalah teknik tambahan. Mereka tidak bisa diajar. Terima kasih Penatuahu telah mengingatkan saya. Murid ini pasti tahu pentingnya kultifasi. Murid ini menukar buku pemurnian dan alkimia hanya untuk menambah pengetahuan saya. Jika saya tidak memiliki bakat di bidang ini, maka saya tidak akan menyerah. Luo Ping menjawab. Penatuahu melihat Luo Ping berbicara dengan sangat jelas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil kartu poin dari tangannya dan mengurangi 40 poin kontribusi sekte. Lalu dia mengeluarkan dua buku dan memberikannya kepada Luo Ping. Poin kontribusi sekte Anda hanya dapat ditukar dengan buku pemurnian dan alkimia paling dasar. Selain metode dasar pemurnian dan alkimia, ada beberapa resep alkimia. Namun, itu hanya resep alkimia kelas 3. Meski begitu, itu hanya resep alkimia kelas 3. Cukup bagimu untuk belajar sebentar. Kata Penatuahu dengan serius. Murid ini berterima kasih kepada Penatuahu. Kata Luo Ping. Hei, mulai sekarang, panggil aku Paman Beladirihu, Penatuahu, 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 itu terlalu jauh. Kata Penatuahu sambil tersenyum. Dia sekarang semakin menyukai pemuda di depannya. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam menilai orang, dia menyimpulkan bahwa Luo Ping jelas bukan siapa-siapa. Dia pasti akan terkenal di domain budidaya. Oleh karena itu, nadanya sangat ramah. Ya, Paman Beladirihu, Luo Ping juga menjawab sambil tersenyum. Ketika Luo Ping meninggalkan persatuan misi, dia disambut oleh banyak murid yang menunjuk ke arahnya. Meskipun mereka berbicara dengan sangat lembut, mereka masih didengar oleh perasaan spiritual Luo Ping yang kuat. Namun, dia tidak peduli dan langsung berjalan keluar dari gerbang serikat misi. Benarkah? Apakah kamu mendengarnya? Penatuahu sebenarnya mengatakan bahwa Paman Beladiriluo kita telah maju ke tahap awal ramuan emas. Tentu saja aku mendengarnya. Menurutmu bagaimana Paman Beladiriluo ini berkultivasi? Ketika dia pertama kali datang, dia baru berada di tahap awal tahap pendirian yayasan. Sekarang, dalam sekejap, dia telah maju ke tahap awal tahap pendirian yayasan. Ramuan emas. Sedih sekali. Bukankah Paman Beladiriluo mengatakan bahwa dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Sepertinya aku harus keluar dan mencari pertemuan yang tidak disengaja. Mungkin aku bisa terbang ke langit. Ahahaha, aku harus pergi. Penatuahu, yang selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara, sebenarnya mengobrol dengan gembira dengan anak ini. Apa latar belakangnya? Set, kakak senior, dia bukan anak kecil. Dia adalah murid dari Paman Beladirisiao, yang berarti dia adalah Paman Beladirikita. Dia baru saja datang ke sini belum lama ini. Saat itu, kakak senior sedang berkultivasi dalam pengasingan, jadi kamu tidak tahu. Oh, apakah dia anak yang mencuri Gunung Junior Broter Di tepi persatuan misi, dua murid sedang mengobrol. Salah satu dari mereka sepertinya meremehkan Luoping dan terus memanggilnya anak-anak. Itu benar. Pada saat itu, Paman Beladiriluo ini masih berada di tahap awal tahap pendirian yayasan, dan dia membuat kakak senior ke kehilangan muka. Kakak senior ketidak punya pilihan selain menyerahkan Gunung ke-10. Sekarang, dia hanya bisa keluar untuk menyelesaikan misi sekte dengan imbalan sumber daya budidaya. Jika tidak, kakak senior ke akan dapat maju ke tahap Golden Elixir dalam beberapa tahun. Kata murid lainnya, mereka jauh dari Penatuahu, jadi mereka tidak mendengar bahwa Luoping sudah berada pada tahap awal ramuan emas. Kalau tidak, mereka akan lebih terkejut lagi. Kalau begitu, dia punya kekuatan. Sepertinya kita harus mencari kesempatan untuk mengunjungi Paman Beladiri kita ini. Meskipun kakak senior berkata demikian, wajahnya penuh dengan penghinaan. Adik junior di sampingnya segera mengerti apa yang dia maksud dan juga memperlihatkan senyuman jahat. Penatuahu memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak mengatakan apapun. Pihak lain memiliki identitas khusus, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, dia tidak berpikir kedua murid ini bisa memanfaatkan Luoping. Aduh! Luoping, yang sedang bergegas kembali ke gunung ke-10, tiba-tiba bersin. Namun, dia tidak peduli. Kali ini, dia telah menghabiskan 40 poin kontribusi sekte sebagai imbalan atas keterampilan pemurnian dan keterampilan alkimia. Hanya tersisa 5 poin di kartunya. Sepertinya poin kontribusi sekte sangat berguna, tapi tidak dilarang. Sepertinya saya tidak bisa hanya mengandalkan poin kontribusi sekte untuk menukar sumber daya budidaya. Meskipun ki-spiritual langit dan bumi di gunung ke-10 cukup kaya, dan jika saya berlatih dalam pengasingan, saya juga dapat meningkatkan kultivasi saya. Namun, meskipun aman, kemajuannya akan lambat. Setidaknya akan memakan waktu puluhan ribuan tahun untuk mencapai tahap kendaraan hebat. Bahaya seringkali muncul bersamaan dengan peluang. Hanya dengan keluar dan mendapatkan pengalaman adalah pilihan yang tepat. Kata Luoping. Namun, orang-orang kuat yang terkenal di domain budidaya pada dasarnya tidak akan tinggal di satu tempat untuk berkultivasi. Mereka akan keluar untuk mendapatkan pengalaman dan mencari peluang. Entah itu tempat berbahaya, alam rahasia, atau peninggalan, selama masih ada kesempatan, mereka akan menjelajah. Hanya dengan cara ini mereka dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk meningkatkan kultivasi dan meningkatkan pengalaman tempur mereka. Kemajuan kultivasi Luoping kali ini merupakan peluang besar, yang membuatnya sangat sadar akan pentingnya mencari peluang. Jika dia berkultivasi dalam pengasingan selangkah demi selangkah, dia memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 100 tahun sebelum dia bisa maju ke alam berikutnya. Pertama, saya akan mempelajari keterampilan dasar pemurnian dan keterampilan alkimia. Kemudian, saya akan melihat apakah saya dapat memurnikan beberapa pil. Tidak peduli apa hasilnya, setelah 3 bulan, saya akan meninggalkan sekte dan pergi melihat-lihat. Dunia. Luoping membuat keputusan dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Segera, dia kembali ke gunung ke-10. Setelah menyapa Zhengqi, dia kembali ke kamarnya dan mulai mempelajari keterampilan alkimia. Adapun Han Junyang dan yang lainnya, mereka sekali lagi memasuki tempat mereka berlatih pengasingan. Mereka semua memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Diperkirakan jika mereka tidak mencapai tujuannya, kali ini mereka tidak akan keluar dengan mudah. Mengambil keterampilan alkimia yang baru saja diperolehnya, Luoping membacanya dengan cermat. Menurut ingatannya saat ini, semua isinya tertanam dalam di benaknya. Ekspresi pencerahan muncul di wajahnya. Menurut ini, aku sudah mencapai tahap awal dari ramuan emas. Aku sudah bisa menggunakan api alkimia untuk memurnikan pil dan senjata. Namun, level pil yang bisa aku sempurnakan masih perlu dipertimbangkan. Sama seperti metode budidaya, sembilan tingkatan pil juga dibagi menjadi tiga tingkatan, tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Pil tingkat rendah umumnya mudah disuling. Mereka hanya membutuhkan api biasa untuk memurnikannya. Sedangkan untuk pil kelas menengah, diperlukan kultifator mandiri untuk mencapai tahap golden elixir dan memurnikannya dengan api ramuan emas. Adapun tingkat pil yang dimurnikan, tidak hanya bergantung pada kekuatan api alkimia yang dimiliki oleh kultifator, tetapi juga pada pertimbangan komprehensif dari indera spiritual, kekuatan batin sejati, tungku alkimia, bahan alkimia, dan faktor lainnya. Perasaan spiritual yang kuat adalah mengendalikan api dengan lebih baik. Ia juga mampu mengontrol rasio, pemurnian, dan kondensasi bagi seorang kultifator untuk menjadi seorang alkemis tingkat tinggi. Kekuatan batin yang kuat dapat menopang konsumsi alkimia untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, alkimia tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Beberapa pil bahkan memerlukan beberapa hari untuk disuling. Pada saat ini, jika seseorang tidak memiliki kekuatan batin yang cukup, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Meskipun energi spiritual langit dan bumi juga dapat diserap di dalam batu roh untuk mengisi kembali kekuatan batin yang sebenarnya, jika seseorang tidak memiliki kesadaran spiritual yang kuat, perhatiannya akan mudah teralihkan dan membuat kesalahan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengertian spiritual. Alkimia secara alami membutuhkan tungku alkimia. Kualitas tungku merupakan faktor utama yang menentukan kadar pil. Tungku bermutu tinggi bisa mengurangi hilangnya bahan alkimia dengan lebih baik. Itu juga bisa mempercepat siklus alkimia dan sebagainya. Para alkemis tingkat tinggi itu hampir semuanya memiliki tungku kelas atas di tangan mereka, yang jarang terjadi di domain budidaya. Hanya dengan tungku ini mereka dapat memurnikan pil bermutu tinggi. Terima kasih.